9 Star Hegemon Body Arts Season 131 Bab 1301 Buntutnya Para ahli yang rusak semuanya telah dibawa oleh tengkorak dewa yang rusak, membuat medan perang terasa kosong. Semua prajurit Dragon Blood mengepung Long Chen. Bos, tanda jaring hitam di dahil Long Chen sudah lenyap. Dia terlihat sangat normal, tapi semua orang khawatir. Guiyan telah membunuh semua ahli transformasi jiwa rusak dan penempaan yayasan untuk melepaskan kutukan ini. Bahkan para ahli bintang kehidupan telah kehilangan vitalitasnya. Itu pasti tidak hanya digunakan untuk menakut-nakuti orang. Mengki dan Tang Wan R. pucat saat mereka memegang lengan Long Chen. Tangan mereka menggigil karena khawatir. Jangan khawatir. Sekarang, Long Chen baik-baik saja, kata Li Tian Suan. Tapi Li Tian Suan menghela nafas di dalam. Seorang divergen benar-benar seorang divergen. Tidak peduli bagaimana Anda merencanakan, tidak peduli berapa banyak perhitungan yang Anda buat, apapun yang melibatkannya tidak akan pernah berada dalam kendali Anda. Mendengar ini, semua orang sedikit rileks. Long Chen bertanya, Suan Master, apa itu kutukan hantu jiwa dunia bawah, ritus darah yang memakan kehidupan? Ketika dia dikutuk, dia merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin seolah-olah dia telah dibekukan. Tapi kemudian perasaan itu hilang di saat berikutnya. Sepertinya itu tidak pernah terjadi. Melihat Li Tian Suan ragu-ragu, Long Chen berkata, Suan Master, tidak apa-apa memberitahuku. Petik 2. Baru kemudian Li Tian Suan menghela nafas, ini adalah salah satu kutukan paling jahat dari jalan rusak. Saya tidak pernah berpikir bahwa Guiyan akan bisa melepaskannya di usia yang begitu muda. Kutukan hantu jiwa dunia bawah, ritus darah yang memakan kehidupan adalah salah satu seni rahasia jahat jalur rusak. Guiyan harus memiliki status yang sangat tinggi di jalur rusak, atau dia tidak akan dapat mempelajari keterampilan seperti itu, dia juga tidak akan dapat secara paksa melepaskan ahli korupsi lainnya dari energi hidup mereka ketika mereka tidak mau. Bahkan para ahli Lifestar kehilangan sebagian energi kehidupan mereka. Semua energi itu telah membentuk kutukan yang akan melawan energi hidup Anda sendiri sampai Anda akhirnya mati. Petik 2. Mendengar bahwa kutukan akan merenggut nyawanya, semua orang merasa linglung. Jadi Long Chen benar-benar akan mati. Li Tian Suan, setelah menggunakan cermin reinkarnasi, kamu bahkan tidak dapat melindungi satu murid pun. Bos Bao mengutuk dengan marah. Itu benar-benar kelalaian saya, desah Li Tian Suan. Pada akhirnya, dia tidak berhasil memiliki kendali mutlak atas berbagai hal. Pada saat itu, dia sibuk memastikan pihaknya terlindungi, dan dia tidak menyangka Guiyan akan melepaskan gerakan seperti itu. Adapun Kur Caci, meskipun dia terkejut dengan tindakan Guiyan, dia jelas sudah siap. Dia tidak memberi Li Tian Suan kesempatan untuk menggunakan cermin reinkarnasi untuk menyelamatkan Long Chen. Tapi mengatakan hal-hal itu sekarang tidak ada artinya. Kamu pikir hanya mengatakan itu adalah kelalaianmu akan membuat semuanya baik-baik saja. Kau marah Bos Bao. Bos Bao, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Master Suan. Long Chen mengulurkan tangan untuk menghentikan Bos. Dia mengerti karakter mereka. Mereka memiliki emosi yang meledak-ledak, dan itu dapat dengan mudah merusak hubungan mereka. Long Chen melanjutkan, untuk dapat menangani hal-hal sejauh ini mungkin adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Suan Master. Tidak ada orang lain yang bisa melakukan lebih baik. Di dunia ini tidak ada rencana yang sempurna, dan hal-hal yang tidak terduga selalu terjadi. Sekarang hal itu sudah terjadi, berdebat tentang hal-hal menjadi tidak berarti. Suan Master, apakah kau punya cara untuk mematahkan atau menekan kutukan hantu jiwa dunia bawah, ritus darah yang memakan kehidupan? Petik 2. Mendengar pertanyaan ini, semua orang menoleh ke arah Suan Master. Ini terkait dengan hidup atau mati Long Chen. Hati mereka terkatuk rapat. Litian Suan berkata, ada cara untuk memecahkannya, tapi mungkin juga tidak ada. Untuk menghilangkan kutukan ini, satu-satunya cara adalah dengan membiarkan energi kehidupan Anda menjadi lebih besar daripada energi kehidupan di dalam kutukan. Petik 2. Mendengar ini, hati semua orang menjadi dingin. Lelucon macam apa ini? Bagaimana energi kehidupan satu orang bisa lebih besar dari jumlah begitu banyak ahli korupsi? Bahkan ada energi kehidupan parsial dari tujuh ahli bintang kehidupan. Tidak heran Litian Suan berkata bahwa metode ini mungkin juga tidak ada. Adapun untuk menekannya, setelah kita kembali ke Suantian Dao Sekte, saya dapat mengaktifkan formasi Suantian. Dengan begitu menara Suantian akan mampu menekan kutukan tersebut. Namun, itu berarti Anda harus selalu berada di dalam menara Suantian. Anda harus berkultivasi sampai energi hidup Anda melampaui kutukan, kata Litian Suan. Long Chen menghela nafas. Untuk memiliki energi kehidupan sebanyak itu, setidaknya dia harus maju ke ranah bintang kehidupan. Tapi bagaimana mungkin? Bagaimana dengan kesengsaraannya? Suan Master, bagaimana jika saya memiliki sekelompok pembudidaya kayu yang terus-menerus mengisi kembali energi hidup saya? Apakah itu bisa menahan kutukan? memeriksa Long Chen. Mata semua orang berbinar. Tapi Litian Suan menggelengkan kepalanya. Kamu meremehkan kutukan. Ini adalah kutukan kematian mutlak. Pada saat yang sama melawan energi hidup Anda, itu akan melawan jiwa Anda, tubuh fisik Anda, keberuntungan karma Anda, dan setiap faktor lainnya. Itulah mengapa Guiyan begitu sombong mengatakan kematianmu pasti. Namun, kutukan hanya akan aktif setelah ia tertidur di tubuh Anda selama tiga hari. Itulah mengapa Anda tidak merasakan apa-apa sekarang. Kata-kata Litian Suan memadamkan harapan terakhir Long Chen. Awalnya, dia mengira jika itu hanya masalah mengisi energi kehidupan, dia bisa membunuh beberapa Magical Beast dan menghidupkan kembali Iron Spruce Oaks. Tapi sepertinya dia meremehkan metode Guiyan. Kalau begitu, Long Chen, kamu harus kembali ke Sekte Suantian Dao. Dengan kekuatan Menara Suantian, melindungi Anda seharusnya tidak menjadi masalah. Kultivasi dengan benar di Menara Suantian sampai Anda mencapai ranah bintang kehidupan. Lalu kita akan membantai beberapa itu dari jalur rusak, kata Bos Bao. Saat ini, ini adalah satu-satunya pilihan. Long Chen menghela nafas. Ini bukanlah solusi karena semua penderitaannya sangat sulit. Selanjutnya, bintang kelima tersebut masih menolak untuk tampil. Dan tanpa itu, semakin tinggi basis kultivasinya, semakin tubuh fisiknya tidak mampu menanggung kekuatannya sendiri. Dia malah akan berubah menjadi orang cacat. Tapi dia tidak mengatakan itu pada mereka. Untuk menghindari mengkhawatirkan orang lain, dia tersenyum. Atasan, jangan khawatir, hidupku tidak akan hilang begitu saja. Petik 2. Perasaan yang aneh. Meskipun kutukan hantu jiwa dunia bawah ini, ritus darah yang memakan kehidupan telah dijelaskan dengan jelas kepadanya dan jelas menakutkan, Long Chen tidak merasakan sensasi bahaya yang fatal. Dan Li Tianzuan juga tidak panik. Ekspresinya masih tenang. Karena ekspresi tenang itulah para bos menjadi marah. Jika Li Tianzuan tidak memiliki cermin reinkarnasi, mungkin mereka sudah mulai bertarung. Baik-baik saja maka, kami akan pergi kalau begitu. Jika kita punya waktu, kita akan datang dan menemukanmu untuk minum anggur. Bos bau menepuk bahu Long Chen. Mengapa kalian tidak datang ke sekte Suantian Dao selama beberapa hari? Menyarankan Li Tianzuan dengan sopan. Itu tidak dimaksudkan. Kami tidak bisa kencing di pot yang sama dengan kalian. Tidak akan bagus jika kita mulai bertarung. Bos bau menggelengkan kepalanya. Dia memahami kesalahannya sendiri dengan jelas. Ah, ngomong-ngomong, aku tidak pernah punya kesempatan untuk bertanya. Bagaimana hasil Anda di Gunung Roh Iblis kali ini? Bos bau tiba-tiba teringat bahwa Long Chen, Baobu Ping, dan Chang Hao baru saja keluar dari Gunung Roh Iblis ketika pertempuran dimulai. Mereka tidak pernah punya kesempatan untuk berbicara karenanya. Keuntungan kami sangat banyak. Long Chen tersenyum. Haha bagus. Lalu Long Chen, kita pergi. Bos bau dan yang lainnya mengucapkan selamat tinggal pada Long Chen dan pergi begitu saja tanpa basa-basi tambahan. Begitu mereka pergi, Li Tianzuan melepaskan cahaya cermin reinkarnasi. Long Chen merasakan tubuhnya menjadi ringan saat dia memasuki ruang cermin reinkarnasi. Cermin reinkarnasi memiliki ruangnya sendiri. Dari dalam, dimungkinkan untuk melihat segala sesuatu di luar dengan jelas, tetapi bagian luar tidak dapat melihat ke dalam. Cermin reinkarnasi lenyap dari Gunung Roh Iblis. Tidak lama setelah itu terasa, banyak ahli tiba di depan Gunung Roh Iblis. Melihat kehancuran di sekitar Gunung Roh Iblis dan merasakan aura mengerikan yang tertinggal, mereka sangat terkejut. Ini adalah orang-orang dari berbagai sekte dan kekuatan kecil di sekitar yang telah ditarik oleh gangguan tersebut. Tapi apa yang mereka lihat benar-benar tidak bisa dipercaya. Berita tentang pertempuran di depan Gunung Roh Iblis dengan cepat menyebar. Berita ini mengguncang banyak ahli, dan orang-orang segera datang untuk menyelidikinya. Mereka menemukan mayat dari banyak ahli korupsi, serta senjata rusak dari jalan yang benar. Pada akhirnya, mereka menyimpulkan bahwa telah terjadi pertempuran yang benar dan rusak di sini. Adapun detailnya, tidak ada yang tahu. Jadi sekarang mereka tinggal menunggu kabar lagi, karena mereka tahu akan ada yang keluar untuk mengatakan siapa orang itu secepatnya. Pakar jalan benar selalu harus menunjukkan bukti ahli rusak yang telah mereka bunuh untuk mendapatkan hadiah dari Aliansi Surga Beladiri. Long Chen dan yang lainnya kembali ke Suantian Plaza. Melihat adegan yang akrab ini, Long Chen merasakan emosi khusus. Kembalinya dia bahkan mengguncang seluruh Suantian Dao Sekte, sebagai murid sekte dalam dan murid sekte luar bergegas. Tapi antusiasme mereka dipotong oleh Li Tian Suan. Saat ini, Long Chen perlu mengasingkan diri untuk menangani beberapa hal. Jika mereka ingin merayakan, masih ada waktu lagi. Adapun legion darah naga dan yang lainnya yang telah berpartisipasi dalam pertempuran, mereka semua kelelahan. Mereka butuh istirahat. Pertempuran ini kejam. Tapi Dragon Blood Legion bisa bangga dengan fakta bahwa bahkan setelah pertempuran yang begitu mengerikan, mereka tetap tidak memiliki korban jiwa. Tapi ada dua pengecualian untuk itu. Salah satunya adalah Long Chen, sementara yang lainnya adalah Yue Zifeng, yang masih tidak memiliki aura kehidupan sedikitpun. Namun, Li Tian Suan secara pribadi telah memeriksanya dan mengatakan bahwa Yue Zifeng berada dalam kondisi pemahaman khusus. Tidak ada bahaya bagi hidupnya, jadi tidak ada yang mengganggunya. Long Chen dibawa ke puncak menara Suantian oleh Li Tian Suan. Ini adalah tanah terlarang di menara Suantian. Cahaya surgawi berputar di sekitar ruang khusus ini. Long Chen samar-samar bisa melihat bintang-bintang bergerak di langit, seolah-olah dia telah melangkah di atas sembilan langit. Saat Long Chen terkejut dengan pemandangan ini, Li Tian Suan berkata, Senior, murid membutuhkan bantuanmu. Petik 2. Sekarang Long Chen benar-benar terkejut. Dengan status Li Tian Suan, dia benar-benar harus menyebut dirinya murid dan meminta bantuan. Siapa yang dia bicarakan? Apakah ini untuk anak ini? Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Ini bukanlah suara sebenarnya, tapi fluktuasi spasial. Ini bukanlah suara manusia. Iya, Long Chen adalah murid paling menonjol dalam sejarah Sekte Suantian Dao. Senior, tolong bantu dia menekan kutukan yang dideritanya, kata Li Tian Suan. Tidak perlu, dia bisa menekannya sendiri. Setelah mengatakan itu, cahaya lembut menyelimuti Long Chen. Ekspresinya tiba-tiba berubah saat rasa sakit yang tajam datang dari setiap bagian tubuhnya. Rasanya seperti jutaan lintah menghisap darah, daging, dan bahkan jiwanya dengan gila-gilaan. Senior, Li Tian Suan terkejut. Orang yang dia ajak bicara adalah item spirit Menara Suantian. Tapi Menara Suantian sebenarnya telah mengaktifkan kutukan yang tertidur di dalam tubuh Long Chen. Bas! Tiba-tiba, ruang bergetar dan nyanyian memenuhi udara. Ketika nyanyian itu muncul, Li Tian Suan menjadi tercengang. Kitab Suci Nirvana Bab 1302 Pancaran Terakhir Matahari Terbenam Rasa sakit yang hebat mendera setiap inci tubuh Long Chen seolah-olah jutaan makhluk haus darah melahap energi hidupnya. Tidak hanya itu menyerap daging dan darahnya, tetapi juga melahap energi kehidupan dan kekuatan spiritualnya. Long Chen merasa bahwa dia tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk melawan. Dia hanya bisa membiarkan kutukan jahat ini merenggut nyawanya. Saat dia bersiap untuk mengedarkan seni tubuh Hegemon Bintang 9 untuk melihat apakah itu bisa menahannya, Nirvana Scripture diaktifkan dengan sendirinya. Nyanyian suci memenuhi udara, dan Rune api berputar di sekitar Long Chen. Aura suci tumbuh dan menekan kutukan itu. Baru kemudian Long Chen berhasil merasakan jutaan Rune kecil menyebar ke seluruh tubuhnya, Rune sangat kecil sehingga mereka tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Jika bukan karena jiwanya yang sangat kuat, mustahil untuk merasakan keberadaan mereka. Baru saja, Rune ini telah melahap energi hidupnya dengan gila, tapi sekarang Nirvana Scripture menekan mereka, Rune dikelompokkan. Seperti pencuri yang telah ditangkap, mereka dengan patuh meludahkan energi kehidupan yang telah mereka serap. Begitu Rune itu menjadi tenang, Nirvana Scripture juga berhenti aktif. Kutukan itu ditekan begitu saja. Nirvana Scripture mampu menekan kutukan hantu jiwa dunia bawah. Li Tian Suan tercengang. Dia adalah seseorang yang tahu siapa Long Chen. Orang seperti itu seharusnya ditakdirkan untuk tidak mati di tangan ahli lain. Jadi dia berasumsi bahwa akan ada sesuatu yang mampu menekan kutukan hantu jiwa dunia bawah. Tetapi menurut prediksinya, itu seharusnya menara Suantian. Dia tidak menyangka Long Chen bisa menekannya bahkan tanpa bantuan menara Suantian. Meskipun Li Tian Suan menganggap perhitungannya sesempurna mungkin, ada banyak hal yang tidak dapat dia lihat ketika datang ke Long Chen. Melihat Rune di tubuhnya ditekan, Long Chen sangat senang, tapi kemudian menara Suantian berkata, jangan terlalu senang. Kutukan hantu jiwa dunia bawah adalah salah satu sihir gelap tertinggi jalur rusak. Tidak mudah untuk ditangani. Cobalah mengedarkan yuan spiritual Anda. Petik 2 Mematuhi menara Suantian, Long Chen baru saja mulai mengedarkan yuan spiritualnya ketika ekspresinya berubah. Rune kutukan yang ditekan itu tiba-tiba tampak seperti cacing yang terbangun dari hibernasi. Mereka sekali lagi mulai melahap energi hidupnya dengan gila-gilaan. Pada saat ini, nirvana scripture sekali lagi diaktifkan, menekan mereka. Apa? Ekspresi Long Chen menjadi tidak sedap dipandang. Apakah ini berarti bahwa dia tidak dapat menggunakan yuan spiritual di masa depan? Kalau begitu, bukankah dia akan menjadi orang cacat? Tulisan suci nirvana adalah tulisan suci abadi yang diturunkan dari era abadi. Ini dibagi menjadi tiga volume. Anda baru mempelajari jilid pertama, yaitu jilid pengantar. Kekuatannya terbatas, jadi hanya bisa menekan kutukan hantu jiwa dunia bawah, bukan menghilangkannya, kata Menara Suantian. Senior, bagaimana Long Chen bisa menghilangkan kutukan itu? Tanya Li Tian Suan. Li Tian Suan sangat menghormati Menara Suantian. Menara Suantian adalah benda suci yang ditinggalkan oleh leluhur Suantian. Itu telah berjuang seumur hidup bersama leluhur Suantian dan telah melihat berlalunya tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jadi Menara Suantian memiliki status tertinggi di sekte Suantian Dao. Setiap orang, termasuk Li Tian Suan, harus menghormatinya. Itu berbeda dari cermin reinkarnasi. Cermin reinkarnasi telah menjadi senjata dari patriark generasi kedua dari sekte Suantian Dao. Meskipun itu juga barang surgawi, itu tidak bisa dibandingkan dengan Menara Suantian. Perbedaan di antara mereka adalah bahwa yang satu adalah item surgawi sekte inti, sementara yang lainnya hanyalah pelindung. Menara Suantian selalu berada di sekte Suantian Dao. Itu tidak pernah muncul di dunia luar, begitu banyak orang yang sudah melupakan sejarahnya. Mereka mengira Menara Suantian tidak lebih dari inti dari formasi besar sekte Suantian Dao. Sebaliknya, itu adalah cermin reinkarnasi yang membuat orang lain terpesona. Itu karena dalam semua pertempuran bersejarah, itu adalah cermin reinkarnasi yang muncul dan mengguncang sentral clients. Tapi sebenarnya, define item Suantian Dao sekte yang paling menakutkan adalah Menara Suantian. Aku tidak bisa melakukan apa-apa, begitu pula cermin reinkarnasi. Jika saya mencoba untuk mengekstrak kutukan secara paksa, itu juga akan mengekstraksi nyawa Longchen. Kutukan itu terkait erat dengan jiwa dan tubuh Longchen. Tidak ada cara bagi kekuatan eksternal untuk menghilangkannya, kata Menara Suantian. Senior, jika saya mendapatkan jilid kedua dari kitab Nirvana, apakah saya dapat sepenuhnya menghapus kutukan? Tanya Longchen, harapannya kembali menyala, karena dia tahu di mana dia bisa menemukan jilid kedua. Sebenarnya, Anda dirugikan karena basis kultivasi Anda yang rendah. Jika Anda berada di alam jadekor, bahkan hanya jilid pertama dari Nirvana scripture akan dapat menghapus kutukan ini. Tapi sekarang, tanpa bisa menumbuhkan yuan spiritual, mendapatkan kitab Nirvana jilid kedua adalah satu-satunya pilihan Anda, kata Menara Suantian. Longchen mengangguk, jika itu masalahnya, dia memiliki kepercayaan diri. Sepertinya dia harus melakukan perjalanan ke Pilvali. Karena kamu akan mampu menekan kutukan, kamu harus pergi dan istirahat. Adapun jilid kedua dari Nirvana scripture, saya akan membantu Anda memikirkan sesuatu nanti, kata Li Tian Suan. Baik, kemudian murid ini akan pergi. Petik 2. Longchen meninggalkan Menara Suantian begitu saja. Begitu dia pergi, Li Tian Suan berkata, Senior, bagaimana menurutmu? Setelah jeda, Menara Suantian berkata, munculnya penentang langit menandakan dunia sudah berada di tengah-tengah transformasi diam. Aliran ki dunia tidak lagi mengalir normal. Bagi begitu banyak jenius surgawi yang bangkit pada saat yang sama, itu menandakan era yang hebat telah tiba. Ini adalah era terbaik, sekaligus era terburuk. Untuk mempertaruhkan segalanya pada Longchen, Anda benar-benar punya nyali. Nyali Anda mungkin lebih besar dari semua leluhur di masa lalu. Petik 2. Li Tian Suan tersenyum pahit. Saya tidak punya pilihan. Jalan yang rusak mengumpulkan kekuatan, dan Pil Fali mencoba untuk mengontrol jalan yang benar dari balik layar. Di era saat ini, satu-satunya kekuatan yang dapat melawan Pil Fali adalah Sekte Huayun. Tapi gaya Sekte Huayun terlalu terkendali. Meskipun mereka telah melawan Pil Fali selama bertahun-tahun ini, mereka tidak pernah menunjukkan niat mereka yang sebenarnya. Tidak ada cara untuk menilai mereka. Lebih jauh, pengamatan saya di Central Clients tahun ini telah mengungkapkan bahwa kekuatan tertentu yang telah hibernasi selama puluhan ribu tahun, Sekte Kuno di ambang kepunahan tanpa jejak, telah menunjukkan tanda-tanda pemulihan secara bertahap. Aliansi Ras Kuno, Aliansi Keluarga Kuno, Suan Bis, meskipun semuanya terlihat tenang sekarang, ada arus bawah tersembunyi yang mengalir di dalam benua itu. Aku sudah bisa mencium aroma bahaya. Selain itu, tanda-tanda aneh bahkan telah datang dari tujuh zona bahaya tersebut. Saya bahkan pernah mendengar bahwa Tlan Beladiri Surgawi tertinggi di puncak jalur Beladiri telah mulai mengajukan beberapa pertanyaan tentang dunia kultivasi saat ini. Semuanya menunjuk pada perubahan zaman. Jika kita tetap konservatif, Sekte Suantian Dao mungkin akan dihancurkan. Sekte Suantian Dao mungkin akan dihancurkan. Sekte Suantian Dao mungkin akan dihancurkan. Petik 2. Perubahan diperlukan untuk evolusi. Era yang berbeda membutuhkan metode berbeda untuk bertahan hidup. Strategimu tidak salah. Namun, mempertaruhkan segalanya di Heaven Devere benar-benar berbahaya. Anda harus tahu bahwa akhir dari semua pembelas surga yang tercatat dalam sejarah sangatlah menyedihkan. Tidak ada orang di sisi mereka yang memiliki akhir yang baik, kata Menara Suantian. Aku tahu. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ketika saya melihat Longchen, rasanya saya bisa melihat masa depan yang baru. Perasaan yang aneh, tapi saya percaya dia bisa menciptakan keajaiban. Saya selalu mengandalkan pengalaman dan perhitungan saya di masa lalu, tetapi pertama kali saya melihat Longchen, saya memiliki perasaan yang kuat bahwa dunia akan berubah secara dramatis karena keberadaannya. Jika saya hanya bertanggung jawab untuk diri saya sendiri, saya pasti akan menjadi seperti salah satu dari orang-orangnya dan bekerja keras untuk mendukungnya. Namun, nasib seluruh sekte Suantian Dao ada di tangan saya. Itu tekanan yang sangat besar, kata Li Tian Suan. Menara Suantian berkata, Jadi itu sebabnya Anda ingin bertanya apa yang saya pikirkan? Iya, saya benar-benar ingin mendengar pendapat Anda. Petik 2. Saya tidak lebih dari sebuah item spirit. Meskipun saya telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, saya tidak memiliki kemampuan untuk melihat masa depan, jadi saya tidak dapat memberi Anda nasihat apapun. Saya telah mengalami era demi era. Saya telah melihat benua surga beladiri naik dan turun, lagi dan lagi. Tapi saya belum pernah mengalami perasaan seperti itu. Aliran ke dunia telah melahirkan para jenius surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Cermin reinkarnasi juga mengatakan bahwa aliran takdir telah kacau balau. Era yang hebat telah tiba dengan diam-diam, dan lebih banyak monster akan muncul. Setiap generasi dari era yang hebat akan memiliki seorang ahli yang menginjak-injak mayat yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai puncak jalur beladiri. Orang itu akan menekan seluruh dunia dan memimpin generasi itu. Mereka diberi gelar yang gemilang, Soverein. Sejak penguasa terakhir menghilang di sungai panjang sejarah, tahun-tahun yang tak terhitung telah berlalu, dan tidak pernah lagi sosok yang cukup kuat untuk mendominasi seluruh era mereka muncul lagi. Itu bukan karena orang-orang itu tidak cukup kuat, tetapi karena aliran kibenua surga beladiri tidak cukup untuk melahirkan penguasa lain. Tapi kali ini berbeda, aliran kibenua telah berubah, hampir seperti... Petik 2 Seperti pancaran terakhir matahari terbenam, kata Li Tian Suan. Ya, seperti semburan cahaya terakhir sebelum dunia menjadi gelap. Era yang hebat ini akan lebih hebat dari masa lalu manapun. Jika inderaku benar, ini akan menjadi era besar terakhir dari benua surga beladiri. Petik 2 Jantung Li Tian Suan berdebar kencang. Meskipun dia juga merasakan beberapa petunjuk, mendengar jawaban menara Suan Tian masih mengejutkannya tak terlukiskan. Begitu era besar berlalu, hanya akan ada dua kemungkinan. Salah satunya adalah bahwa benua surga beladiri akan dihancurkan, menjadi tanah kematian. Yang lainnya adalah matahari akan terbit kembali, pohon yang layu akan mekar sekali lagi di musim semi, dan burung phoenix akan mengalami kelahiran kembali di surga. Era baru akan datang. Sayangnya, kita tahu terlalu sedikit tentang benua surga beladiri. Andai saja lima benda agung-agung yang mempertahankan keberuntungan karma seluruh benua tidak lenyap. Mereka pasti tahu lebih banyak rahasia, kata menara Suan Tian. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Li Tian Suan. Saya tidak tahu. Petik 2. Balasan menara Suan Tian langsung, membuat Li Tian Suan tersenyum pahit. Tapi kemudian menara Suan Tian berlanjut. Kedatangan era besar berarti bahwa para jenius surgawi akan mulai menunjukkan kecemerlangan mereka yang mempesona. Tidak ada yang bisa memprediksi masa depan. Karena itu masalahnya, mengapa tidak berusaha sekuat tenaga? Petik 2. Li Tian Suan tersenyum. Menara Suan Tian pada dasarnya menyetujui pemikirannya sendiri. Dengan dukungannya, kepercayaan dirinya meningkat. Terima kasih banyak, senior. Petik 2. Li Tian Suan membungkuk dalam-dalam dan meninggalkan menara Suan Tian. Ketika dia kembali ke kamar pribadinya, dia memanggil Liu Chang. Bab 1303 rumit. Suan Master. Liu Chang membungkuk. Sudahkah Anda menghitung kerugian Suan Tian Dao Sekte dalam pertempuran ini? Tanya Li Tian Suan. Ia, sebanyak 29 ahli transformasi jiwa dan 631 tetua inti Giyok meninggal. Juga, 7 orang yang tersisa hanya dengan Yuan Spirit mereka. Legion Darah Naga tidak mengalami korban, tetapi 16 murid yayasan penempaan jatuh, lapor Liu Chang. Ini adalah pertempuran yang sengit. Perbedaan jumlah antara kedua belah pihak sangat besar. Untuk memberikan kesempatan kepada murid-murid mereka yang berbakat, para tetua inti Giyok telah mengorbankan diri mereka sendiri. Dapat dikatakan bahwa tanpa mereka, tidak mungkin Meng Ki, Tang Wan Er, Gu Yang, dan yang lainnya bisa habis-habisan membunuh para ahli transformasi jiwa yang rusak. Meskipun mereka memiliki kekuatan membunuh yang luar biasa, kekuatan pertahanan mereka terlalu rendah. Begitu mereka mendekati ahli transformasi jiwa, ada bahaya mereka terbunuh seketika. Itulah mengapa alasan utama kemenangan mereka adalah karena para sesepuh yang jatuh ini. Yue Zifeng telah melihat begitu banyak sesepuh sekarat satu per satu, dan itulah mengapa dia tidak ragu-ragu untuk menggunakan langkah destruktif seperti itu untuk membunuh begitu banyak ahli transformasi jiwa. Dia telah memenangkan mereka ruang bernafas yang berharga. Bahkan sebelum menyelamatkan Meng Ki dalam pertempuran itu, Yue Zifeng telah mengaktifkan seni rahasianya, yang memungkinkan dia untuk membunuh beberapa ahli transformasi jiwa, semuanya dalam satu pukulan. Itu telah menyebabkan hati para ahli korupsi menjadi dingin dan menumpulkan ketajaman mereka. Kontribusinya pasti tidak bisa diabaikan. Pavilion Pelindung Sekte benar-benar memberikan kontribusi terbesar kali ini. Litian Xuan menghela nafas. Sesepuh elit yang telah meninggal sebagian besar berasal dari Pavilion Pelindung Sekte. Tapi aku tidak tahu apakah itu hal baik atau buruk bahwa tampilan Dragon Blood Legion begitu mengejutkan kali ini. Ini mungkin akan mengguncang seluruh dataran tengah, kata Liu Chang dengan cemas. Legion yang menakutkan seperti itu adalah sesuatu yang tidak hanya mengejutkan jalan yang rusak, tetapi bahkan Sekte Suantian Dao itu sendiri. Mereka telah membantai hampir 30 ribu murid korab Foundation Forging tanpa satupun dari mereka sekarat. Rekor pertempuran semacam ini sangat menakjubkan sehingga Liu Chang hampir tidak bisa mempercayainya. Meskipun peringkat 8 Celestial Rusak mereka telah ditangani oleh Mengki dan Tang Wan Er, masih ada jenius kuat yang tak terhitung jumlahnya di antara jalur rusak. Untuk menggunakan formasi Blood Moon Deforing Sun, jalur rusak hanya memunculkan jenius elit mereka. Itulah mengapa itu sangat mengejutkan. Menurut rencana awal mereka, jalan yang rusak adalah membunuh para ahli yang adil dan menangkap Long Chen. Kemudian mereka akan meninggalkan rekaman formasi kuat mereka untuk mengejutkan jalan yang benar. Ini adalah langkah yang biasa digunakan jalur rusak. Jadi bahkan murid terlemah yang mereka bawa telah menjadi Celestial Peringkat 5. Sepertiga dari mereka adalah Peringkat 6, dan lebih dari seribu Peringkat 7. Adapun Peringkat 8 Celestial, mereka telah membawa 47 dari mereka. Barisan yang menakutkan seperti itu telah dimusnahkan oleh Dragon Blood Legion. Namun, sebagian besar prajurit Dragon Blood hanya Peringkat 5 Celestial. Menurut alasan, mereka seharusnya sangat ditekan oleh Tau Surgawi dan tidak dapat menggunakan kekuatan penuh mereka. Tapi itu adalah tentara korup yang dimusnahkan sebagai gantinya. Apa yang Liu Chang tidak sadari adalah bahwa Long Chen sudah lama mengantisipasi suatu hari akan datang ketika mereka harus melawan Celestial dengan pangkat yang lebih tinggi dari mereka. Itulah mengapa dia membuat mereka mengalami kesengsaraan bersama dan dengan sengaja memprovokasi Tau Surgawi untuk melepaskan tekanan Surgawi mereka. Itu untuk meningkatkan potensi semua orang, untuk membuat mereka melahirkan keberanian yang berani melawan Tau Surgawi. Jadi meskipun tekanan Tau Surgawi dapat memengaruhi kekuatan tempur Dragon Blood Legion, itu tidak akan memengaruhi niat membunuh mereka. Selanjutnya, efek dari Peringkat Celestial mereka yang lebih besar telah dihancurkan oleh Guiyan, Peringkat 9 Celestial. Karena dia telah melepaskan tekanan Tau Surgawi yang menakutkan, semua orang telah ditekan. Hasilnya, semua Celestial setelah disamakan. Situasi seperti itu sebenarnya tidak menguntungkan bagi jalur korup. Itu karena tekanan Guiyan sedikit lebih fokus pada seseorang jika Peringkat Surgawi mereka lebih tinggi. Singkatnya, kemenangan Dragon Blood Legion kali ini adalah jumlah yang rumit dari banyak faktor. Itulah satu-satunya alasan mereka menciptakan pencapaian yang begitu ajaib. Tapi meski begitu, dengan kekuatan Dragon Blood Legion, setiap prajurit Dragon Blood adalah seorang jenius yang akan kesulitan menemukan jodoh di alam yang sama. Kelompok yang menakutkan seperti itu akan membuat sekte dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya iri dan tidak nyaman. Itu karena mereka takut jika Dragon Blood Legion tumbuh, mereka akan mengancam mereka. Jalan yang benar penuh dengan pertarungan internal. Beberapa di antaranya jelas dan terbuka, sementara beberapa dirahasiakan dan dalam kegelapan. Sebelum ini, sekte Suantian Dao telah menurun dan tidak menjadi ancaman bagi sekte lain, jadi tentu saja tidak ada yang menatap sekte Suantian Dao. Tapi sekarang ada legion menakutkan yang tumbuh di dalam diri mereka, dan itu terlalu mencolok. Jika itu hanya Longchen yang bangkit, itu akan menjadi satu hal. Tapi sekarang ada sekelompok lebih dari 10 ribu murid yang muncul, murid yang berpotensi menjadi musuh yang kuat. Bahkan sekte dengan hubungan yang baik dengan Suantian Dao sekte khawatir. Tidak perlu repot dengan itu. Jika kami terus berhati-hati, kami akan selamanya ditekan oleh orang lain. Mulai hari ini, sekte Suantian Dao kami mengucapkan selamat tinggal untuk berhati-hati. Kami akan mulai maju tanpa mundur. Li Tian Suan tersenyum. Mendapatkan dukungan menara Suantian telah membuatnya percaya diri. Jangan repot-repot dengan masalah Dragon Blood Legion. Catat kerugian kita dengan benar. Nama-nama murid kita yang jatuh akan diukir di prasasti pahala Suantian. Jika mereka memiliki keturunan, terserah Suantian Dao sekte untuk membesarkan mereka. Jika mereka tidak memiliki keturunan, atur agar kerabat mereka diberi dukungan terbesar. Setelah mengatur ini, lakukan perjalanan ke aliansi surga bela diri. Beri mereka rekaman dan beritahu mereka jumlah ahli korupsi yang kita bunuh kali ini, kata Li Tian Suan. Kita akan bisa mendapatkan sumber daya sebesar lautan, bahkan Liu Chang sangat emosional ketika dia memikirkan berapa banyak kekayaan yang akan mereka peroleh. Keuntungan mereka terlalu mencengangkan. Ahli bintang kehidupan rusak dan berbagai ahli transformasi jiwa yang ditangkap dalam pertempuran laut timur sama dengan pendapatan seribu tahun untuk sekte Suantian Dao. Dan kali ini, mereka telah membunuh lebih banyak lagi. Sistem hadiah benua surga bela diri didasarkan pada dua hal, basis kultivasi dan bakat para ahli yang terbunuh. Jalan rusak telah menyerang dengan pasukan besar, tetapi ketika mereka pergi, itu hanya Kurcaci yang mengambil 17 ahli bintang kehidupan dan Gui Yan yang setengah mati. Sisanya telah mati. Dengan hanya satu kekuatan sekte dan tujuh bos dari sekte pertempuran membelah surga, mereka telah mencapai prestasi yang menakjubkan. Kemenangan ini adalah sesuatu untuk buku sejarah pertempuran yang benar dan rusak. Jalan rusak telah kehilangan seorang ahli bintang kehidupan, lebih dari 500 ahli transformasi jiwa, dan lebih dari 30 ribu murid elit yayasan penempaan. Menurut sistem hadiah benua surga bela diri, Liu Chang bahkan tidak bisa membayangkan angka yang bisa menggambarkan kekayaan ini. Laporkan saja angkanya dalam perjalanan ini. Tapi jangan terlalu bersemangat, atau Anda akan kecewa. Li Tian Suan tersenyum tipis, tapi kata-katanya seperti seember air es di atas kepala Liu Chang. Apa yang kamu bicarakan? Tanya Liu Chang. Masalah ini tidak sesederhana itu. Aku membunuh orang-orang itu dari ras kuno dan menara pil. Itu akan menyebabkan sedikit masalah. Aliansi surga bela diri tidak semurni dan bersatu seperti yang Anda bayangkan. Setiap kelompok, begitu mereka mencapai tingkat kekuatan tertentu, harus mengikuti beberapa aturan tidak tertulis. Aliansi surga bela diri tidak terkecuali. Mendapatkan imbalan kami kali ini mungkin akan sangat sulit. Anda harus mempersiapkan diri, kata Li Tian Suan dengan tenang. Liu Chang diam. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi dia menelan kata-katanya. Aku tahu. Tapi seperti yang saya katakan, karena kita memilih untuk bangkit, kita tidak bisa takut pada segalanya. Jika saya tidak membunuh mereka saat itu, mereka tidak akan berterima kasih. Mereka mungkin akan menikam kita dari belakang begitu mereka diselamatkan. Bertahan hanya akan membawa lebih banyak penghinaan. Ini adalah kasus tipikal memberi satu inci hanya bagi mereka untuk mengambil satu kaki, dan kemudian satu kaki lagi, sampai Anda dipaksa sampai akhir. Jadi bahkan jika Anda memberi saya kesempatan lagi, saya masih akan melakukan hal yang sama, kata Li Tian Suan. Li Tian Suan sudah muat dengan Pil Tower dan Ras Kuno. Mereka benar-benar berani memburu Long Chen secara terbuka, sama sekali mengabaikan Sekte Suan Tian Dao. Jika dia tidak membunuh mereka setelah penghinaan seperti itu, dia tidak akan menjadi Li Tian Suan. Setelah diintimidasi sejauh ini, jika mereka masih tidak melakukan serangan balik, maka mereka sebaiknya bunuh diri. Selain itu, kirim seseorang yang dapat dipercaya ke Sekte Huayun. Suruh mereka mengumumkan bagaimana Suan Jizi merugikan para jenius itu. Saya memiliki lebih dari 10 kasus dengan bukti mutlak di sini. Aku akan menjadikan Suan Jizi si idiot itu target semua orang. Mari kita lihat bagaimana dia mencoba membuat skema melawan kita sekarang. Li Tian Suan memberi Liu Chang cincin spasial. Suan Jizi saat ini adalah salah satu ancaman terbesar bagi Long Chen, serta ancaman bagi Sekte Suan Tian Dao. Orang ini adalah bahaya tersembunyi yang perlu disingkirkan. Li Tian Suan telah mengumpulkan bukti berlapis besi dari perbuatannya, dan tidak mungkin Suan Jizi bisa membantahnya. Meskipun tidak mungkin dia akan dieksekusi, setidaknya dia bisa menunjukkan kepada dunia siapa Suan Jizi itu. Dengan begitu, tidak akan ada banyak Sekte yang mempercayainya. Selanjutnya, masalah ini melibatkan pil vali. Sekte Huayun pasti akan dengan senang hati membantu. Begitu tidak ada yang mempercayainya, maka tidak peduli bagaimana dia mencoba mengipasi api, itu akan sia-sia. Tidak ada waktu untuk menangkapnya sekarang, tetapi begitu mereka melewati titik ini, akan tiba waktunya untuk menemukan itu. Saat Li Tian Suan merencanakan segalanya, Longchen kembali ke Keraching Dragon Mountain. Saat ini, Keraching Dragon Mountain tenang karena semua prajurit Dragon Blood telah kelelahan oleh pertempuran dan berada dalam pengasingan. Longchen kembali ke kamarnya, dan Mengki dan Tang Wan Er sudah menunggunya. Melihatnya masuk, Tang Wan Er segera mencengkeramnya erat-erat, matanya penuh kekhawatiran. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Oh, tunggu, ada sesuatu. Suan Master berkata aku harus masuk ke kamar pengantin untuk menekan kutukan. Longchen buru-buru mengubah apa yang dia katakan. Menurutmu siapa yang akan mempercayaimu? Menegur Tang Wan Er, tidak mungkin dia akan jatuh pada kebohongan kekanak-kanakan seperti itu. Dia berulang kali memukul dadanya. Tapi leluconnya membuat hati Mengki dan Tang Wan Er tidak terlalu khawatir. Kutukan hantu jiwa dunia bawah ini benar-benar membuat hati mereka mengepal. Itu karena mereka memikirkan kutukan darah Raja Yama yang telah membunuh salju kecil di jalan abadi. Kalau begitu kita bisa mempertimbangkan kamar pengantin nanti. Ciuman seharusnya baik-baik saja, bukan? Petik 2. Longchen sudah membungkuk, memberi Tang Wan Er ciuman yang dalam. Jangan, kakak Mengki ada di sana, Tang Wan Er mencoba melarikan diri. Tentu saja ciuman harus dilakukan di depan Mengki, atau akan seperti curang, kata Longchen sambil tertawa. Terlepas dari betapa malu-malu Tang Wan Er bertingkah, dia tidak membiarkannya pergi tanpa ciuman terakhir di pipi. Kemudian dia menoleh ke Mengki, yang tidak mengatakan apa-apa selama ini. Dia juga memberinya ciuman sengit. Tubuh Mengki bergetar saat dia memeluknya erat-erat di pinggangnya. Air matanya mengalir. Mengki adalah orang yang pendiam dan pendiam, tetapi perasaannya terhadap Longchen sangat dalam. Dia tidak pernah menolak Longchen. Dia adalah segalanya untuknya. Jika dia bisa hidup, dia tidak akan meminta yang lain. Maaf tentang semuanya. Melihat air mata mengalir di wajah cantik Mengki, Longchen dipenuhi dengan rasa sakit. Permintaan maaf sederhana terasa sama sekali tidak berarti. Mata Tang Wan Er juga merah. Harapan terbesarnya adalah Longchen akan selamanya berada di sisi mereka. Hari ini adalah hari bahagia. Saya telah membawakan Anda berdua hadiah. Longchen tiba-tiba tersenyum. Bab 1304 Harta Karun Tertinggi, Diagram Segudang Roh Setelah berkumpul dengan semua orang lagi, ini seharusnya menjadi saat yang membahagiakan. Longchen mengeluarkan pisau bulan sabit tembus pandang. Panjang bilahnya lebih dari satu kaki dan tampak seperti kristal. Tapi yang aneh adalah tidak ada gagangnya. Itu hanya pedang. Itu setipis sayap jangkrik dan seringan bulu. Ketika Longchen melepaskannya, itu hampir melayang ke langit. Begitu muncul, suhu di dalam ruangan turun. Aura tajam membuat kulit kepala mereka mati rasa. Yang terpenting, ruang di sekitarnya mulai berputar. Rambut mereka mulai ditarik ke sana. Ini adalah item king atribut angin. Tang Wan Er sangat terkejut melihatnya. Dia bisa merasakan energi angin di dalamnya yang beresonansi dengan energinya sendiri. Item king. Saya tidak bisa mengeluarkan hal seperti itu. Ini adalah item ancestral. Longchen mengomel di dalam. Ini adalah item ancestral yang menakutkan yang telah dia persiapkan secara khusus untuk Tang Wan Er. Tapi itu sebenarnya telah dipandang sebagai item king. Tapi itu wajar saja. Item leluhur ini benar-benar menakutkan. Ketika dia pertama kali melepaskannya di gunung roh iblis, itu segera melarikan diri. Dan ketika dia mencoba untuk menaklukkannya, itu telah melawan begitu kuat sehingga Longchen dengan marah menghancurkannya dengan pot sampai pada nafas terakhirnya. Baru setelah itu, dia menyerah. Namun, meski begitu, itu menolak untuk mengizinkan Longchen untuk menempatkan tanda budak di atasnya. Karakternya sangat keras kepala, lebih baik patah daripada menekuk. Bas! Pisau bulan sabit tiba-tiba mulai bersinar. Itu mendarat di tangan Tang Wan Er atas kemauannya sendiri. Ekspresi tidak percaya muncul di wajah Tang Wan Er. Itu, itu benar-benar menerima saya sebagai tuannya. Petik 2. Item spirit dari pedang itu benar-benar dengan rela menerimanya sebagai tuannya. Item spirit sangat cerdas. Karakternya benar-benar seperti karaktermu. Longchen tersenyum. Seperti yang diharapkan, seseorang akan memiliki senjata yang mirip dengan dirinya sendiri. Bilahnya berubah menjadi seberkas cahaya yang memasuki kepala Tang Wan Er, menghilang. Mengki hampir melompat, takut itu merugikan Tang Wan Er. Longchen, kamu sangat jahat. Kamu hampir membunuh Mun Win, Tang Wan Er menegur Longchen. Pedang bulan sabit jelas mulai mengeluh tentang kekerasan biadab Longchen. Batuk, bukankah itu hanya kasus teman yang tidak bisa rukun tanpa pertengkaran? Kata Longchen dengan canggung. Jika kamu menggertak Mun Win lagi, aku akan mengalahkanmu, mengerti. Tang Wan Er mengangkat tinjunya dengan mengancam. Tapi dia juga mengedipkan mata pada Longchen. Longchen segera mengerti. Setelah menjadi master pedang, dia harus mempertahankan senjatanya. Hanya dengan begitu dia bisa menghibur item spirit yang terluka. Dari Wan Er, anak kecil ini tidak akan berani. Perlakukan saja si kecil ini seperti kentut dan lepaskan dia. Longchen memasang ekspresi ketakutan dan berulang kali membungkuk dalam-dalam dengan tangan terangkat di depannya saat dia memohon pengampunan. Petik 2. Petik 2. Tang Wan Er memerah. Kata-kata Longchen terlalu tidak bermoral untuk dia terima. Dia mengalahkan Longchen beberapa kali. Mungkin merasa bahwa tuan barunya benar-benar cukup ganas, dan melihat dia mengalahkan penjahat Longchen sampai-sampai dia tidak memiliki sedikitpun kemampuan untuk melawan, roh item pedang itu dengan senang hati memasuki lautan pikiran Tang Wan Er dan mulai merawat lukanya. Longchen telah kejam saat itu, dan hampir membunuhnya. Longchen, di mana hadiah kakak perempuan? Kata Tang Wan Er tiba-tiba. Gadis bodoh, menurutmu item leluhur itu seperti kubis. Untuk bisa mendapatkannya adalah keberuntungan yang menantang surga. Anda memiliki item ancestral sama dengan saya memilikinya. Semakin kuat Anda, semakin kuat kakak Anda, kata Mengki dengan senyum manis. Sifat damai Mengki membuat Longchen merasa lebih bersyukur. Dia segera mengeluarkan gaun bulu. Jangan khawatir, semua orang akan mendapatkannya. Lihat, menurutmu ini apa? Petik 2. Ketika gaun bulu muncul, Mengki dan Tang Wan Er menjerit kaget. Mereka benar-benar terpikat oleh gaun bulu yang bersinar dengan semua warna pelangi. Gaun bulu itu sangat megah. Bulunya berasal dari lebih dari seratus binatang terbang yang berbeda. Rune berkedip di sekitar gaun itu, membuatnya tampak seperti pakaian Dewa Dewi. Gaun yang indah. Hanya kecantikan kakak perempuan yang bisa menyamai gaun megah seperti itu. Seru Tang Wan Er, gaun bulu ini terlalu indah. Tidak ada wanita yang bisa menolak. Wan Er, pertahananmu juga lemah. Anda harus menjadi orang yang mengenakan gaun bulu ini. Saya seorang bistamer, dan saya memiliki magical beast untuk melindungi diri saya sendiri, kata Mengki. He he, kakak, tidak perlu sopan denganku. Kamu satu-satunya yang cocok dengan gaun ini, kata Tang Wan Er sambil tertawa. Melihat mereka berdua bertarung seperti ini, Long Chen merasa itu sedikit lucu. Dia merasa bahwa etiket teliti yang mereka ikuti adalah hal yang baik, tetapi juga agak tidak masuk akal. Dia tidak mengatakan apapun, dia hanya tersenyum saat mereka berdebat. Pada akhirnya, ketika kedua belah pihak terlalu malu untuk melanjutkan, Mengki mengambil gaun bulu pelangi. Gaun bulu itu secara mengejutkan tidak menolak Mengki sama sekali. Itu menghilang dari tangannya dan muncul kembali di tubuhnya. Saat kecantikan Mengki dipadukan dengan gaun bulu, mata Long Chen dan Tang Wan Er bersinar. Mengki benar-benar tampak seperti Dewi sekarang. Dia sangat agung dan mulia. Kakak, kamu sangat cantik, puji Tang Wan Er tanpa sadar. Mengki sudah sangat cantik. Kecantikannya bisa meruntuhkan sebuah bangsa. Sebagai seorang kultifator jiwa, dia memiliki aura agung yang alami. Sekarang dengan gaun bulu, tidak ada cara untuk menggambarkannya. Gaun bulu menghilang dari tubuh Mengki, dan dia tersenyum. Hadiah semacam ini akan disambut oleh wanita manapun. Hei hei, selain hadiah ini, aku punya hal lain untuk diberikan padamu. Tapi hadiah ini sedikit berbeda. Petik 2. Sebuah gulungan muncul di tangan Long Chen. Dia perlahan membukanya, mengungkapkan isinya. Ada banyak binatang buas yang digambarkan di gulungan itu. Masing-masing tampak begitu hidup sehingga mereka merasa bisa melompat keluar dari lukisan itu kapan saja. Begitu gulungan itu dibuka, tekanan mengerikan dilepaskan darinya yang membuat Mengki dan Tang Wan air pucat. Kekuatan gulungan ini bisa dengan mudah memusnahkan mereka. Ini adalah miriat spirit diagram. Itu adalah sesuatu yang saya peroleh secara kebetulan di empat bangsa sisa kuno. Petik 2. Long Chen menceritakan secara sederhana bagaimana dia mendapatkan diagram jiwa segudang dan pertemuannya dengan sesepuh misterius itu. The Miriat Spirit diagram adalah akumulasi dari kultifasi senior itu. Dia memahami daunya dengan berjalan di jalur binatang buas. Secara kebetulan, senior itu juga seorang bistamer. Tubuh aslinya memahami dao dan naik menggunakan dao sepuluh ribu binatang bertahun-tahun yang lalu. Dia meninggalkan miriat spirit diagram sebagai warisannya untuk orang yang ditakdirkan. Saat itu, ketika dia mengatakan dia sedang menunggu orang yang ditakdirkan, saya pikir dia sebenarnya tidak akan memberikannya kepada saya. Tetapi kemudian senior berkata bahwa saya dapat menemukan orang yang ditakdirkan, dan orang pertama yang saya pikirkan adalah Anda. Long Chen tersenyum. Mendengar bahwa itu berasal dari seseorang yang telah naik, Meng Ki dan Tang Wan Er sangat terkejut. Setelah naik, bukankah seseorang menjadi dewa atau abadi? Meng Ki, lihat dan lihat apakah Anda bisa memahaminya, kata Long Chen. Meng Ki mengangguk. Pertama, dia menempatkan diagram jiwa segudang di udara dan dengan hormat membungkuk padanya berulang kali. Dia menggunakan etiket paling formal dan paling husyuk dari tiga busur dan sembilan bersujud. Meskipun dia belum mendapatkan apapun darinya, hanya tekanan yang datang darinya yang memberitahunya bahwa itu pasti item divine. Warisan yang ditinggalkan oleh seorang ascender sudah pasti cukup untuk membuat seluruh benua gila. Sekarang Meng Ki telah memperoleh warisan ini, pada dasarnya sama dengan mengambil sesepu itu sebagai tuannya. Etiket ini secara alami diperlukan. Long Chen dan Tang Wan Er juga membungkuk sekali. Mereka memperlakukannya sebagai saksi untuk ini. Ketika Meng Ki menyelesaikan busur terakhirnya, diagram jiwa segudang tiba-tiba mengeluarkan seberkas cahaya yang menyelimuti dirinya. Rune yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekelilingnya, memancarkan aura surgawi. Wajah Meng Ki langsung berubah pucat, menyebabkan Long Chen melompat. Tidak apa-apa, ini adalah cara miriat spirit diagram untuk meneruskan warisannya. Tapi basis kultivasi saya terlalu rendah, jadi saya tidak bisa menerima semuanya, kata Meng Ki. Setelah mengatakan itu, Rune itu lenyap. Meng Ki masih pucat, tapi dia senang. Long Chen, diagram jiwa segudang ini adalah harta karun tertinggi. Meskipun kekuatan spiritual saya terbatas dan saya hanya bisa memahami sebagian dari misterinya, itu masih cukup untuk memberi manfaat bagi saya seumur hidup, kata Meng Ki. Membentuk segel tangan, burung tertentu di diagram miriat spirit menyala, mengejutkan Long Chen dan Tang Wan Er. Itu adalah burung gereja yang mengejar langit menelan. Gambar burung itu adalah Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Tapi bulu di atasnya ditutupi dengan rune kuno yang tak terhitung jumlahnya yang membuatnya terlihat tidak sama dengan ibu Cloud. Cloud, keluar. Cloud tiba-tiba terbang. Long Chen melompat. Jika Cloud keluar, bukankah ruangan ini akan lenyap? Namun ia terkejut melihat bahwa Cloud sebenarnya hanya sebesar burung pipit biasa. Itu melompat ke bahu Meng Ki. Ia benar-benar belajar bagaimana mengontrol ukurannya. Masuk. Ini adalah warisan paling lengkap dari ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow Anda, kata Meng Ki. Cloud terbang menuju gulungan itu. Setelah mendekat, itu menyusut dan memasuki gulungan, bergabung dengan gambar burung gereja menelan langit Cloud Chasing. Demiriat Spirit Diagram berisi warisan paling lengkap dari 10.000 makhluk roh yang dikumpulkan oleh senior itu. Ras Cloud sedang diburu, menyebabkan warisan mereka tidak lagi lengkap. Demiriat Spirit Diagram bisa menebusnya, kata Meng Ki dengan semangat. Jika Cloud mempelajari semua warisannya, kekuatan tempurnya mungkin akan naik ke tingkat yang menakutkan. Namun, kekuatannya sendiri kurang, dan ada banyak bagian dari Diagram Jiwa Segudang yang tidak dapat dia buka. Ada seni jiwa dan teknik budidaya yang luar biasa di dalamnya. Dia hanya mengintip sebagian kecil dari warisan, dan akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk mempelajarinya. Tiga hari berlalu di Sekte Suantian Dao sebelum Long Chen mengumpulkan semua legiun Dragon Blood. Sudah waktunya bagi mereka untuk maju ke ranah Inti Giyok. Bab 1305 Kemajuan Kolektif Rajurit Dragon Blood semuanya telah mencapai puncak ranah Foundation Forging. Orang-orang seperti Meng Ki dan Tang Wan Er telah lama memiliki kualifikasi untuk menyerang ranah Inti Giyok. Tapi tanpa Long Chen, mereka tidak berhasil dengan kemajuan mereka. Mereka telah menunggu kepulangannya. Jika mereka ingin maju, setidaknya setengah dari Dragon Blood Legion akan maju menjadi raja. Maka pertempuran orang benar dan rusak terakhir tidak akan begitu pahit. Mereka pasti akan menekan lawan mereka. Tapi ranah Inti Giyok melibatkan pemutusan platform abadi untuk memadatkan inti dewa. Itu adalah proses yang sangat penting dengan kemungkinan kegagalan yang tinggi. Itu berbeda dari alam lain di mana jika Anda gagal dalam kemajuan, Anda bisa mengumpulkan sumber daya dan energi untuk mencoba lagi. Anda hanya akan mendapatkan satu kesempatan di ranah Inti Giyok. Anda harus menerobosnya. Dengan menghancurkan fondasi platform abadi Anda, Anda akan memadatkan semuanya menjadi satu inti. Bagian tersulit tentang ini adalah saat Anda memadatkan Inti Giyok Anda, Anda harus menjalani baptisan kesengsaraan surgawi. Tanpa kemauan yang kuat, peluang Anda untuk berhasil ketika Anda diganggu oleh kesengsaraan surgawi rendah. Jika Anda gagal memadatkan inti Anda dan telah menghancurkan platform abadi Anda, pada dasarnya Anda akan lumpuh. Anda tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk maju ke ranah Inti Giyok. Alasan para prajurit Dragon Blood telah berkultivasi begitu cepat adalah karena Sekte Suantian Dao telah habis-habisan membesarkan mereka. Melalui pertempuran di Laut Timur, Sekte Suantian Dao telah memperoleh sejumlah besar sumber daya dari benua Surga Beladiri, dan pada dasarnya mereka menghabiskan semua sumber daya itu pada murid-murid generasi ini, terutama Legion Darah Naga. Ketika datang ke Dragon Blood Legion, jika mereka menginginkan sesuatu, Sekte itu akan segera bekerja keras membantu mereka mendapatkannya. Dan Legion Dragon Blood benar-benar tidak mengecewakan Sekte Suantian Dao. Dalam pertempuran yang benar dan rusak ini, pandangan ke depan Li Tian Suan sekali lagi terbukti sangat berharga. Sekitar dua hari perjalanan di luar Sekte Suantian Dao, Li Tian Suan mengambang di udara, melihat Legion Dragon Blood berkumpul di atas gunung yang jauh. Matanya penuh antisipasi. Legion Darah Naga hanyalah Legion Darah Naga sejati saat Long Chen hadir. Ketika Dragon Blood Legion selesai, hanya dengan melihat pemujaan di mata para murid itu menunjukkan bagaimana mereka memandang Long Chen sebagai eksistensi seperti dewa. Itu membuat Li Tian Suan merasa emosional. Jika kekuatan tempur diberi nilai numerik, jika kekuatan satu orang adalah satu, maka kekuatan sepuluh orang yang bekerja bersama akan menjadi sembilan. Kekuatan seratus orang akan maksimal sekitar tujuh puluh. Semakin banyak orang dalam suatu kelompok, semakin sedikit mereka dapat mempercayai satu sama lain. Faktanya, gangguan untuk berjaga-jaga dari sekutu mereka akan menyebabkan kekuatan mereka bahkan turun. Jumlah kekuatan individu seratus orang adalah seratus, tetapi dalam hal seberapa besar kekuatan yang dapat mereka keluarkan, tujuh puluh adalah batasan. Jumlah ini adalah sesuatu yang disimpulkan dari hasil pertempuran besar yang tak terhitung jumlahnya. Dan sebagian besar waktu, kekuatan tempur suatu kelompok bahkan tidak mampu mencapai level itu. Semakin banyak jumlah orang, semakin besar penurunan rasio. Untuk lebih dari sepuluh ribu orang, kekuatan mereka yang sebenarnya adalah sekitar lima ribu. Dan itu akan menjadi sekelompok elit di antara para elit. Pasukan kultifasi elit seperti itu tidak ada di jalan yang benar. Mereka hanya ada di jalur rusak. Adapun Dragon Blood Legion, mereka tidak hanya mengeluarkan seratus persen kekuatan mereka bahkan ketika dalam kelompok besar, dengan tambahan Longchen, kekuatan mereka akan berlipat ganda bahkan hingga sepuluh kali lipat. Saat ini, Longchen bukan lagi hanya pendiri Legiun Darah Naga, ia adalah keyakinan Legiun Darah Naga. Selama dia ada, segalanya mungkin terjadi. Kali ini, ketika Legiun Darah Naga keluar untuk menjalani kesengsaraan kolektif, Li Tian Suan secara pribadi datang untuk bertindak sebagai pelindung. Legiun Darah Naga saat ini terlalu menarik perhatian, menyebabkan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya menjadi tidak nyaman. Ketika para ahli yang benar melawan jalan yang rusak, mereka adalah kesemek yang lembut. Tetapi ketika harus menyakiti diri mereka sendiri dan saling menikam dari belakang, jalan yang benar-benar-benar terampil. Oleh karena itu, Li Tian Suan harus berusaha keras melindungi mereka. Tapi sebenarnya, Li Tian Suan benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri untuk bisa melindungi mereka lebih lama lagi. Itu karena dia sekarang menyadari bahwa para prajurit Dragon Blood bukan lagi peringkat 5 Celestial. Mereka semua setidaknya telah maju menjadi Celestial peringkat 6. Ada juga 1500 Celestial peringkat dan lebih dari 60 peringkat 8 Celestial. Long Chen telah mendistribusikan semua buah dao surgawi bermutu tinggi ke Dragon Blood Legion. Begitu banyak orang tewas dalam pertempuran ini, Li Tian Suan akhirnya menyadari apa kartu truth Long Chen yang menakutkan. Itu karena jumlah peringkat 7 Celestial yang telah mati dari jalur rusak sangat cocok dengan jumlah peringkat 7 Celestial baru di Dragon Blood Legion. Li Tian Suan tidak bertanya tentang rahasia Long Chen, dia juga tidak ingin tahu. Tetapi ketika sudah begitu jelas, dia tidak bisa tidak memperhatikan bahkan jika dia tidak mau. Dia khawatir. Tindakan Long Chen terlalu jelas sekali ini. Begitu berita ini menyebar, pasti akan menimbulkan gelombang besar. Pil Vali pasti akan mencoba sesuatu dan kemungkinan besar dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal aneh seperti itu akan mengguncang semua Central Clients. Meskipun Li Tian Suan tidak mengetahui keberadaan buah dao surgawi, dia tahu Long Chen pasti memiliki kemampuan yang menantang surga untuk merebut benih dao surgawi seseorang. Kalau tidak, tidak mungkin legion darah naga bisa maju dengan kecepatan yang menakutkan. Tindakan Long Chen kali ini terlalu jelas untuk dilupakan siapapun. Tetapi di sisi lain, bahkan jika dia ingin menyembunyikannya, kecil kemungkinannya untuk mengunci berita semacam ini. Bagaimanapun, ada terlalu banyak orang di sekte Suantian Dao. Long Chen dengan sederhana, langsung membagikan buah dao surgawi. Dia tidak hanya memberikannya kepada Dragon Blood Legion, tetapi bahkan Hua Siyu, Zhao Zian, Wang Zhen, Mu Qingzuan, dan Su Mo telah menjadi celestial peringkat delapan. Meskipun mereka bukan anggota Dragon Blood Legion, mereka telah bertarung bersama beberapa kali. Mereka sudah lama menjadi orang yang bisa dipercaya sepenuhnya oleh Long Chen. Namun, apa yang dia berikan kepada mereka bukanlah buah dao surgawi, tetapi sesuatu yang dia sebut anggur dao surgawi. Dia telah menghancurkan buah dao surgawi dan menggabungkannya dengan anggur. Itu memiliki efek yang sama. Sekarang berdiri di depan semua orang yang menatapnya dengan tatapan tajam, Long Chen merasakan perasaan yang luar biasa. Memiliki kelompok hidup dan mati bersaudara membuat hidup ini sepadan. Saudaraku, minumlah pil obatmu. Itu aturan lama yang sama. Heavenly Tao hanyalah kentut, jadi lepaskan sepenuhnya kekuatanmu, kata Long Chen. Kemarin, Long Chen menghabiskan sepanjang hari memurnikan pil dengan Blazing Dragon Cauldron. Dia telah memberi semua orang di sini pil pemecah Blaze Foundation yang meledak. Ini berbeda dari pil kemajuan yang telah dia saring sebelumnya. Pil pemecah Blaze Foundation yang meledak ini adalah pil obat tingkat 8, tetapi tidak digunakan untuk menyerang penghalang. Sebenarnya, pil ini cukup banyak racun. Setelah Anda mengonsumsi pil ini, platform abadi Anda akan benar-benar hancur. Ini adalah langkah pertama untuk maju kerana inti giyok, dan itu adalah langkah yang sangat penting. Semakin lengkap penghancuran platform abadi, semakin banyak energi yang dapat digunakan untuk memadatkan inti surgawi, dan semakin kuat jadinya. Inti surgawi terbentuk di atas fondasi platform abadi yang rusak. Jika platform abadi tidak sepenuhnya dihancurkan, akan ada sejumlah besar energi yang tertinggal di dalamnya yang tidak akan diserap oleh inti surgawi. Itu akan menjadi kesalahan besar. Guoran melihat pil di tangannya dan menggigil. Itu adalah pil raksasa, dan pil kelas atas pada saat itu. Itu memancarkan aura yang menakutkan. Pil raksasa ini memiliki begitu banyak energi yang melonjak dengan keras di dalamnya sehingga jika bukan longchen yang memberikannya kepada mereka, Guoran akan curiga itu adalah bom. Benda ini mungkin memiliki cukup energi untuk membuat ahli penempaan yayasan meledak. Bisakah itu benar-benar dimakan? Kulit kepalanya merayap. Bos, kata Guoran ragu-ragu. Dia ingin mengatakan bahwa dia tidak perlu menyianyiakan pil yang begitu berharga. Dia tidak berjalan di jalur kultifasi normal. Tapi sebenarnya, dia hanya takut. Jika kamu terus membuang waktu, aku akan menamparmu. Dari mana datangnya begitu banyak kata-kata yang tidak masuk akal. Cepat makan, kata Longchen tidak sabar. Longchen memahaminya dengan sangat baik. Guoran adalah pemalas utama dalam hal kultifasi. Jika dia bisa lepas dari rasa sakit, dia akan melakukannya. Meleset adalah keahliannya. Saudara semua orang. Saya, saya akan membantu Anda, kata Guyan. Dia meminum pil Guoran. Guyang, kamu benar-benar kakakku yang baik. Saya. Guoran pertama kali berpikir bahwa Gu yang memakannya untuknya, tapi kemudian, Gu yang memasukkan pil itu ke tenggorokan Guoran. Prajurit Dragon Blood lainnya tertawa dan juga menelan pil mereka yang agak menakutkan. Suara ledakan terus-menerus terdengar dari dantian semua orang. Ekspresi mereka berubah total, dan mereka memuntahkan darah. Jangan hanya berdiri dengan bodoh di sana. Bekerja sama dengan energi pil untuk sepenuhnya mengubah platform abadi Anda menjadi potongan-potongan, seru Longchen. Mengikuti pengingatnya, mereka melepaskan aura mereka. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa bahkan setelah platform abadi mereka hancur, basis kultivasi mereka tidak dirugikan. Sebaliknya, aura mereka semakin kuat. Jika mereka tidak melepaskan aura mereka saat ini, mereka akan meledak. Saat aura semua orang melonjak, tekanan kuat melonjak. Longchen benar-benar terlempar kekejauhan oleh kekuatan itu. Gemuruh, langit dan bumi menjadi gelap saat awan kesusahan menutupi langit. Ekspresi Litian Suan berubah sedikit. Longchen benar-benar harus mengguncang langit tidak peduli apapun yang dia lakukan. Aku harus menjauh. Petik 2. Litian Suan sudah ribuan mil jauhnya, tetapi dia menemukan bahwa wilayah yang ditutupi awan kesusahan terlalu besar. Jika dia ditarik ke dalamnya, itu akan merepotkan. Lebih baik menjauhkan diri. Semburan petir menerangi dunia yang gelap. Hujan petir mulai turun, tetapi setiap tetesan hujan adalah seukuran ruangan. Saat mendarat di antara mereka, itu meledak, melepaskan riak petir yang membuat para prajurit Dragon Blood terhuyung-huyung. Ekspresi mereka berubah. Ini baru gelombang pertama. Bagaimana bisa begitu kuat? Tidak ada yang perlu dikejutkan. Ini adalah kesengsaraan inti giyok. Saat memadatkan inti surgawi, kesengsaraan surgawi akan mengandung jejak energi surgawi. Itu akan menjadi inti dari menjadi abadi atau dewa di masa depan. Itulah mengapa jauh lebih kuat dari sebelumnya. Petik 2. Longchen tidak merasakan kejutan apapun dari tingkat kekuatan guntur ini. Dia memberi mereka penjelasan sederhana untuk menenangkan mereka. Karena platform abadi Anda telah dihancurkan, jangan buang waktu. Semakin cepat Anda melewati kesengsaraan, semakin cepat kami bisa kembali, kata Longchen. Hua Siyu, Zhao Ziyan, Wang Zen, Mu Qingzuan, dan Sumo, orang-orang yang belum pernah mengalami kesengsaraan seperti ini, semuanya melompat kaget. Baik, coba lihat, bos. Petik 2. Gu yang tertawa dan auranya meledak. Aura yang kuat dibebankan ke awan. Melihat tindakan Gu yang, Hua Siyu, Zhao Ziyan, dan yang lainnya semuanya menjadi pucat. Bagaimana ini bisa melalui kesengsaraan? Bukankah itu hanya bunuh diri? Seperti yang diharapkan, karena diprovokasi oleh Gu yang, awan kesusahan di langit bergemuruh, dan kekuatan Heavenly Tao turun. Langit sangat marah. Bab 1306 Kemajuan Sempurna. Tekanan dahsyat dari surga membuat dunia tampak membeku. Sebuah batu yang berat menghancurkan semua hati mereka. Hua Siyu dan yang lainnya memiliki keinginan untuk bersujud ke surga. Di depan amukan surga, mereka merasa diri mereka hanya sekejap. Jika mereka melawan, mereka akan dimusnahkan oleh Tao Surgawi. Hua Siyu dan yang lainnya pucat seperti kertas dan penuh teror. Ini karena penghormatan bawaan mereka untuk Tao Surgawi. Tetapi mereka melihat bahwa orang-orang dari Dragon Blood Legion semuanya tenang. Mereka semua melepaskan aura mereka melawan tekanan Tao Surgawi. Tidak heran mereka bisa mengabaikan tekanan dari Celestial dengan peringkat yang lebih tinggi. Petik 2 Hua Siyu dan yang lainnya akhirnya mengerti mengapa bahkan prajurit Dragon Blood biasa mampu melawan peringkat 6 dan bahkan peringkat 7 Celestial. Jadi itu hasil dari ini. Tidak peduli seberapa kuat Celestial, tidak mungkin tekanan Heavenly Dao mereka bisa dibandingkan dengan tekanan sebenarnya dari Heavenly Tao. Keinginan destruktif di dalam kesengsaraan petir ini adalah sesuatu yang akan ditakuti siapapun sebelumnya. Namun, Long Chen sedang memimpin rakyatnya untuk melawan kesengsaraan Surgawi. Itu untuk meredam keinginan mereka. Tetapi sementara para prajurit Dragon Blood telah mengalami melawan para Tao Surgawi, Hua Siyu dan yang lainnya tidak. Mereka merasakan tekanan bawaan dalam jiwa mereka yang membuat mereka tidak dapat melakukannya. Namun, karena mereka mengalami kesengsaraan dengan legiun darah naga, mereka tidak punya pilihan bahkan jika mereka tidak berani. Mereka hanya bisa menerobos masuk. Sambaran petir mulai menghantam seperti gunung besar. Petir akan meledak saat menghantam daratan, dan sudah ada beberapa orang yang batuk darah. Kesengsaraan inti Giyok sangat kuat bahkan tanpa faktor lain. Tapi sekarang, Guyang, yang memiliki aura terkuat di sini, telah mengambil inisiatif untuk memancing amukan surga. Tekanannya setidaknya sepuluh kali lebih besar. Meskipun orang terluka, masih ada ahli penyembuhan yang hadir. Sebagai pembudidaya kayu, petir adalah kutukan mereka. Energi kayu mereka adalah energi kehidupan, sedangkan petir ini mengandung energi perusak. Merekalah yang terluka lebih dulu. Pada dasarnya, semua ahli penyembuhan adalah wanita. Meskipun mereka semua batuk darah, tidak satupun dari mereka memiliki ekspresi khawatir. Mereka masih berdiri tegak. Setelah mengalami kesengsaraan terakhir, mereka menyadari bahwa menjalani kesengsaraan dengan cara ini membawa serta manfaat yang tak terhitung jumlahnya. Energi destruktif dalam masa kesusahan adalah sesuatu yang dapat mi energi kayu mereka dan membuatnya lebih murni. Mereka sekarang tahu bahwa setiap nafas ekstra yang bisa mereka tahan selama kesengsaraan petir ini sedikit lebih kuat yang mereka dapatkan. Ini adalah kesempatan langka. Di bawah baptisan kesusahan surgawi, semua platform abadi didantian mereka benar-benar hancur dan dengan cepat membentuk bola emas. Itu adalah tanda ahli inti giyok, inti surgawi. Bola-bola kecil itu sudah memiliki energi yang agum dan agum. Saat bola tumbuh, masing-masing aura mereka semakin kuat. Jangan terburu-buru untuk menyerapki spiritual di udara. Fokus pada penggunaan kekuatan guntur untuk meredam inti surgawi Anda. Hancurkan semua sisarune platform abadi Anda. Itulah satu-satunya cara bagimu untuk maju dengan sempurna, Long Chen mengingatkan. Ketika maju ke ranah Foundation Forging, banyak orang tidak dapat maju dengan sempurna. Tapi kekurangan yang tertinggal di ranah Foundation Forging bisa diperbaiki ketika maju ke ranah inti giyok. Long Chen memperhatikan dengan cermat perubahan aura mereka dan diam-diam belajar dari mereka. Ini adalah sesuatu yang juga harus dia jalani. Pada saat ini, Lei Long bahkan tidak menunggu panggilan Long Chen. Itu langsung terbang dan mulai dengan rakus menyerap kekuatan petir di sekitar Long Chen. Long Chen mengatakan itu bisa menyerap energi seperti yang diinginkan selama itu tidak mengganggu yang lain dari kesengsaraan mereka. Lei Long sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kekuatannya. Perbedaan antara itu dan Huo Long menjadi terlalu besar. Setelah waktu yang berharga dari tongkat dupa, setelah semua orang terbiasa dengan level ini, Gu Yang sekali lagi meningkatkan auranya, menyebabkan kekuatan kesusahan meningkat lagi. Kali ini, ahli penyembuhan benar-benar berada pada batasnya. Tapi mereka juga pantang menyerah, dan bahkan di bawah serangan petir yang ganas, meski darah mengalir dari mulut mereka, mereka bertahan dengan pahit. Bahkan Long Chen merasakan sakit hati saat melihat mereka mendorong diri mereka sendiri seperti ini. Sebagai wanita pembudidaya kayu, rasa sakit yang harus mereka alami selama kesengsaraan ini lebih dari 10 kali lipat dari yang lain. Jika Anda tidak bisa mengatasinya, jangan memaksakan diri. Kemarilah, teriak Long Chen. Bos, kita masih bisa mengatasinya. Beri kami sedikit lebih banyak waktu. Wanita yang keras kepala ini menolak untuk mengaku kalah. Mereka bertahan seolah hidup mereka bergantung padanya. Hua Xiu, Zhao Zian, dan yang lainnya semuanya sangat mengagumi mereka. Mereka adalah pembudidaya kayu yang memiliki tubuh fisik yang lemah. Bahkan Mu Qingzuan sudah lama merasa seperti dia telah mencapai batasnya, tetapi melihat saudara perempuan magang juniornya masih dengan teguh berpegangan, dia mengatupkan giginya dan mendorongnya. Hanya melihatnya seperti itu membuat Sumo tertekan, tapi dia tidak bisa membantu. Pada akhirnya, Mu Qingzuan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kekuatan petir telah menyerbu meridiannya, dan dia batuk seteguk darah. Hal berikutnya yang akan dilakukan oleh kekuatan petir adalah menyebabkan tubuh fisiknya meledak. Itu membuat ekspresi Sumo. Long Chen melambaikan tangan, dan Mu Qingzuan terbang ke sisinya. Dengan Lei Long melahap kekuatan petir di sekitarnya, ini adalah zona aman mutlak. Adik magang senior Qingzuan, Anda harus menyesuaikan kondisi Anda dan menstabilkan wilayah Anda. Anda telah mencapai batas Anda, kata Long Chen. Mu Qingzuan menganggup dengan pucat. Dia tahu dia benar-benar telah mencapai batasnya. Lebih dari itu dan dia akan meledak. Satu-satunya hal yang membuatnya merasa sedikit tidak mau adalah bahwa dia yang pertama keluar. Para prajurit Dragon Blue telah mengalami baptisan kesengsaraan surgawi sebelumnya, jadi mereka sekarang memiliki beberapa perlawanan terhadapnya. Tapi ini pertama kalinya bagimu, jadi bisa mencapai titik ini sudah sangat luar biasa, menghibur Long Chen seolah membaca pikirannya. Bagaimanapun, dia adalah seorang jenius surgawi dari generasi sebelumnya. Kekalahan semacam ini agak tidak bisa diterima olehnya. Terlampaui oleh saudara perempuan magang juniornya sangat menyakitkan. Tapi penjelasan Long Chen menghiburnya. Dengan penuh syukur menganggup padanya, dia duduk dan menutup matanya. Inti surgawinya telah terbentuk. Setelah meninggalkan kesengsaraan petir, inti surgawi akan mengeras. Saat ini, dia perlu mengkonsolidasikan inti surgawinya. Pakar penyembuhan berlangsung 2 jam setelah Mu Qing Suan pergi. Akhirnya, mereka tidak lagi bisa bertahan dan datang ke sisi Long Chen. Mereka memejamkan mata dan mulai menyesuaikan kondisi mereka. Long Chen tidak bisa membantu tetapi menganggup ke dalam. Wanita-wanita ini benar-benar memiliki kemauan yang kuat. Bahkan setelah inti surgawi mereka mencapai titik tanpa cacat, mereka terus berlanjut selama waktu yang setara dengan dupa. Itu sangat meningkatkan kemurnian energi kayu mereka. Mereka telah melakukan ini untuk legion darah naga. Semakin murni energi kayu mereka, semakin efektif penyembuhan mereka. Long Chen emosional di dalam. Setiap saudara dan saudari dari Dragon Blood Legion memperlakukan satu sama lain dengan tulus dan terbuka. Untuk dapat memiliki saudara perempuan seperti itu di sisinya, hidupnya tidak sia-sia. Setelah ahli penyembuhan pergi, Long Chen mengumumkan, sekarang inti surgawi anda pada dasarnya sempurna. Hua Siyu, Zhao Zian, dan yang lainnya menghela nafas lega, berpikir itu sudah berakhir. Tapi kata-kata berikut Long Chen hampir membuat jiwa mereka lari ketakutan. Petik 2 titik. Jadi sekarang kita bisa memulai kesengsaraan yang sebenarnya. Gu Yang, mulailah bertarung habis-habisan. Eh, kenapa Gu Oran tidak menangis? Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Bagaimana bocah kecil itu begitu pendiam kali ini? Melapor ke bos, kakak laki-laki Gu Oran sudah pingsan dan tidak bisa dibangunkan. Mengumumkan seorang prajurit Dragon Blood, dia menunjuk ke tanah tempat Gu Oran terbaring. Bui putih keluar dari mulutnya, dan tidak ada cara untuk membangunkannya. Bagus, kalau begitu akan lebih tenang. Terus, Long Chen mengangguk. Gu Yang menarik nafas dalam-dalam. Tiba-tiba, Rune di sekitarnya meledak, dan pilar ki besar melonjak ke langit. Awan kesusahan bergetar. Tiba-tiba, daratan bergoyang. Hua Siu dan yang lainnya merasa ngeri. Rasanya seperti kesengsaraan telah ditampar di wajah, dan sekarang melepaskan amarahnya yang sebenarnya. Tekanan yang menakutkan memenuhi dunia. Apakah mereka benar-benar ingin mati? Wajah Wang Zen pucat, dan rambut Sumo berdiri tegak. Dia merasa seperti dia sudah mencapai batasnya, tetapi Long Chen menolak untuk melepaskan mereka. Tiba-tiba, lautan petir jatuh dari langit, menutupi segala sesuatu dalam jarak 10.000 mil. Binatang petir memenuhi laut dan menyerang mereka. Saudara-saudara, bunuh. Apa yang membuat Wang Zen dan Sumo merasa seperti menjadi gila adalah bahwa mata para prajurit Dragon Blood benar-benar memerah, dan mereka menyerang binatang petir itu dengan niat bertempur yang meluap-luap. Anak-anak ini gila, Li Tian Xuan yang jauh tersenyum pahit. Bahkan setelah hidup selama bertahun-tahun, dia belum pernah melihat kelompok gila seperti itu sebelumnya. Hua Xiu, Xi Yan, Wang Zen, kakak magang kakak Mo, ini adalah kesempatan yang langka. Ini adalah satu-satunya cara untuk berlatih melawan tekanan dari Celestial seperingkat yang lebih tinggi, kata Mengqi. Runenya berputar di sekelilingnya, tapi dia tidak menyerang binatang petir itu. Sebagai seorang kultifator jiwa, dia tidak menghadapi musuhnya secara langsung. Tekanan Dao Surgawi bukanlah ancaman besar baginya. Jadi dia tidak perlu menyerang binatang buas ini. Yang perlu dia lakukan hanyalah menggunakan kekuatan petir ini untuk meredam kekuatan spiritualnya. Dengan pengingat Mengqi, Hua Xiu dan yang lainnya mengumpulkan keberanian untuk menyerang binatang petir. Sebelumnya, mereka hanya bertahan dari kesengsaraan dan menunggu petir berhenti. Mereka tidak pernah berani untuk benar-benar menyerang kesengsaraan. Metode Dragon Blood Legion untuk menjalani kesengsaraan benar-benar menggulingkan harapan mereka. Semakin banyak binatang petir muncul, tetapi awan petir di langit juga semakin jarang. Long Chen tiba-tiba terbang ke udara dan meninju awan. Tapi itu tidak efektif. Kesengsaraan petir tidak marah karena dia. Wilayahnya saat ini tidak dapat memprovokasi kesengsaraan ini. Tampaknya hanya mereka yang berada di ranah inti giok yang dapat memengaruhi kesengsaraan inti giok ini. Itu mengabaikannya dengan ranah foundation forgingnya. Long Chen tanpa daya mengirim Lei Long untuk melahap kekuatan petir di tepi. Setelah dua jam, kesengsaraan mulai meredah. Long Chen menghibur Lei Long. Jangan sedih. Anda mungkin tidak kenyang kali ini, tetapi Anda pasti akan memiliki lebih dari cukup makanan saat saya mengalami kesengsaraan. Petik dua. Kekuatan petir ini tidak memungkinkan Lei Long untuk maju banyak. Long Chen tidak membiarkan Lei Long menyerap terlalu banyak kekuatan petir karena dia khawatir akan mempengaruhi kesusahan semua orang. Akibatnya, Lei Long bahkan tidak sampai setengah penuh. Setelah kesengsaraan, aura semua orang seperti singa yang terbangun. Aura kuat mereka bahkan memberi Long Chen rasa tertekan. Meskipun mereka baru saja maju kerana inti Giyok, aura mereka sangat kuat. Mereka seperti bilah tajam yang telah terhunus dan melepaskan cahayanya. Ayo kembali. Petik dua. Li Tian Suan mengeluarkan cermin reinkarnasi dan membawanya kembali ke Sekte Suantian Dao. Mulai hari ini, legion yang akan menyebabkan dunia berguncang benar-benar mulai meningkat. Bab 1307 Wilde masuk tidur. Ketika mereka kembali ke Sekte Suantian Dao, para prajurit Dragon Blood memasuki pengasingan untuk mengkonsolidasikan basis kultivasi mereka. Baru saja maju kerana inti Giyok, kekuatan mereka telah tumbuh secara eksplosif. Dibandingkan dengan ketika mereka berada di ranah yayasan penempaan, Yuan spiritual mereka telah tumbuh lebih dari 10 kali lipat baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. Mereka harus terbiasa dengan kekuatan baru mereka. Semua orang di Dragon Blood Legion telah maju kerana inti Giyok, dan itu adalah kemajuan yang sempurna. Bahkan Li Tian Suan merasa emosional melihat ini. Prajurit Dragon Blood ini semuanya adalah elit di antara para elit. Tidak hanya mereka pejuang pemberani yang akan melawan satu lawan seratus, tetapi mereka bahkan monster yang bisa bertarung melintasi alam. Dengan sekelompok murid yang menakutkan, tidak ada gunanya mengkhawatirkan apakah Sekte Suantian Dao dapat kembali ke kejayaannya. Itu mungkin akan melampaui titik manapun dalam sejarahnya untuk mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, Dragon Blood Legion terlalu mencolok sekarang. Banyak orang yang iri pada mereka, dan kemungkinan besar, Sekte Suantian Dao telah menjadi target besar bagi banyak orang. Tapi satu-satunya hal yang tidak membuat iri adalah sikap biasa-biasa saja. Selama Anda berdiri di level yang tinggi, pasti akan ada orang yang iri pada Anda yang mengharapkan kejatuhan Anda. Trik kotor, licik, mencoba membuat Anda keluar, hal-hal ini tidak dapat dihindari. Ini adalah dunia kultivasi. Perjuangan itu tidak ada habisnya. Jika Anda tidak siap untuk hal seperti itu, jangan pernah berpikir untuk bangkit. Apakah itu seorang jenius atau seluruh sekte? Jika mereka ingin bangkit, mereka harus menghadapi musuh yang tak terhitung jumlahnya. Sejarah kebangkitan sekte yang kuat pasti berdarah. Mereka bangkit dengan mendaki gunung tulang musuh mereka. Orang jenius juga sama. Salah satu hukum Tau Surgawi adalah bahwa setiap orang bersaing. Hidup adalah survival of the fittest. Tidak memanjat mayat orang lain berarti membiarkan orang lain memanjat mayat Anda. Jalan kultivasi adalah satu tanpa jalan mundur. Setelah kembali ke sekte Suantian Dao dan memastikan semua orang sudah siap, satu-satunya yang tidak ada hubungannya adalah Longchen. Dia tidak dapat menggunakan yuan spiritualnya untuk berkultivasi. Begitu dia mencoba, kutukan itu akan aktif kembali. Meskipun kutukan itu tidak dapat mengancam hidupnya, kutukan itu melekat padanya seperti kanker. Itu sangat menjengkelkan, dan tidak ada cara baginya untuk bertarung. Namun, dia menemukan bahwa meskipun dia tidak dapat melakukan hal lain, dia akan dapat mengedarkan energi apinya. Kutukan tidak akan aktif kembali selama dia hanya menggunakan energi apinya. Dugaannya adalah bahwa itu karena Nirvana scripture. Energi apinya tidak terpengaruh oleh kutukan itu. Kalau tidak, tidak akan ada cara baginya untuk memurnikan pil untuk semua orang. Setelah semua orang melewati masa kesusahan, Longchen memperhatikan bahwa ada sesuatu yang aneh dengan Wilde. Wilde terus-menerus menguap, dan fokusnya hilang. Kadang-kadang Longchen akan berbicara dengannya dan dia akan mulai tidur siang. Ketika Longchen bertanya pada Litiansuan apa yang sedang terjadi, Litiansuan berkata bahwa Wilde sangat mungkin mengalami semacam metamorfosis. Itu membuat Longchen melompat. Wilde bukanlah Magical Beast. Bagaimana dia bisa mengalami metamorfosis? Litiansuan berkata bahwa ras barbar sejati hanya ada dalam legenda. Mungkin mereka pernah ada, tetapi mereka telah menghilang dari dunia ini. Ras legenda barbarian biasanya memakan apapun yang memiliki daging. Bahkan naga pun dimakan oleh mereka. Tubuh mereka mirip dengan Magical Beast. Mereka tidak membudidayakan Yuan spiritual, ki sejati, maupun dao. Mereka adalah keanehan di seluruh dunia. Ketika kekuatan fisik mereka mencapai tingkat tertentu, tubuh mereka akan mengalami metamorfosis. Tapi saat menjalani metamorfosis ini, mereka akan seperti hewan ajaib yang berhibernasi. Mereka akan tertidur lama. Begitu metamorfosis mereka selesai, mereka akan secara otomatis bangun, dan kekuatan tempur mereka akan meningkat secara besar-besaran. Namun, Litiansuan tidak tahu perubahan seperti apa yang akan terjadi. Semua ini berasal dari kalimat-kalimat minim tentang ras barbar yang dia baca dalam teks-teks kuno. Tidak ada yang bisa mengatakan apakah itu benar atau tidak. Tapi seperti yang diharapkan, hanya dalam dua hari, Wilde benar-benar pingsan dan tertidur lelap. Dia tidak bisa dibangunkan apapun yang terjadi. Pada saat yang sama, pori-pori di wajah dan tangannya mulai tumbuh keluar benang tipis. Semakin banyak dari mereka muncul sampai mereka benar-benar membungkusnya dengan kepompong besar. Sepertinya legenda itu benar, ras barbar sangat mendominasi di era abadi. Tapi bagaimana mungkin seseorang dari ras barbarian muncul sekarang? Bukankah mereka sudah lama punah? Tanya Litiansuan. Longchen telah memberitahunya tentang bagaimana dia menemukan Wilde di jalanan di Kekaisaran Phoenix Cry. Merasa dia menyedihkan tetapi orang yang jujur dan tulus, dia telah membuatnya tetap di sisinya. Tapi sekarang dia mengingat kembali itu, asal-usul Wilde terlalu misterius. Ras barbarian jelas sudah punah, jadi dari mana Wilde berasal? Siapa orang tuanya? Wilde tidak mengingat orang tuanya. Dia dibesarkan di desa kecil oleh penduduk desa. Kemudian wabah melanda desa dan mereka semua mati. Hanya dia yang selamat. Rasanya seperti sebagian dari ingatan Wilde hilang. Ingatannya dimulai pada usia 4 atau 5 tahun, dan dia tidak mengingat apapun sebelumnya. Begitu Wilde keluar dari kepompongnya, dia mungkin akan sangat menakutkan desa Litiansuan. Tampaknya era yang hebat telah benar-benar turun. Bahkan ras barbar yang legendaris telah muncul. Ini adalah era semua kekuatan dunia. Litiansuan merasa seperti dia tiba-tiba bertambah tua. Mungkin masa depan era ini akan menjadi tanah monster ini. Longchen membawa kepompong Wilde ke kamar pribadi menara Suantian. Ada tempat tidur batu di ruangan ini, dan Yue Zifeng terbaring di atasnya, tangannya memegang pedangnya. Suan Master, Zifeng, Longchen dengan cemas memandang Yue Zifeng yang tak bernyawa. Yue Zifeng saat ini pada dasarnya adalah sekam kosong. Dia tidak memiliki tanda-tanda kehidupan sedikitpun. Dia adalah seorang jenius dari SWAT Dao. Dia menempatkan seluruh hati, pikiran, dan jiwanya ke dalam pedangnya selama pertempuran itu. Namun, dia belum mencapai level kekuatan itu. Dia bisa menggunakan gerakan itu, tapi dia tidak bisa melakukan yang sebaliknya. Sekarang, esensinya terkunci di dalam pedangnya. Adapun apakah dia akan dapat membawa jiwanya kembali ke tubuhnya, itu sepenuhnya terserah dia, kata Li Tian Suan. Saat itu, Li Tian Suan benar-benar terpana oleh seni pedang Yue Zifeng yang kuat. Kekuatan membunuh Yue Zifeng telah melampaui kendali langit dan bumi. Itu berarti pemahamannya tentang pedang Dao telah mencapai alam yang sangat tinggi. Tetapi meskipun wilayahnya telah mencapai tingkat di mana dia dapat menggunakan gerakan yang begitu menakutkan, kekuatan sebenarnya belum mencapai tingkat itu. Setelah menempatkan jiwanya di dalam pedangnya, dia berhasil membawa kekuatannya ke puncaknya, dan dengan satu serangan, dia telah membunuh lebih dari 10 ahli transformasi jiwa. Tetapi karena tidak dapat mengambil jiwanya dari pedangnya, tubuhnya menjadi kosong. Tidak ada yang bisa membantunya. Satu-satunya yang bisa membantunya adalah dirinya sendiri. Long Chen menempatkan Wilde di ranjang lain. Melalui penjelasan Li Tian Suan, dia tidak lagi merasa begitu khawatir pada Yue Zifeng. Dia memahami Yue Zifeng dengan baik. Meskipun dia jarang berbicara, kemauannya pasti berada di puncak Legion Dragon Blood. Jika tidak, tidak mungkin dia menjadi begitu luar biasa di antara semua pembudidaya pedang. Satu-satunya hal yang dia sesali adalah bahwa Yue Zifeng tidak mengalami kesengsaraan dengan semua orang. Dia tidak tahu apakah ini akan meninggalkan kekurangan. Tapi memikirkan semua ini tidak ada artinya sekarang. Setelah memastikan mereka berdua akan aman di sini, Long Chen dipanggil oleh Li Tian Suan ke kamar pribadinya. Keduanya duduk saling berhadapan. Li Tian Suan bertanya, agar Anda meningkatkan kekuatan semua orang secara terbuka, saya kira Anda memiliki beberapa kartu truf untuk menutup mulut mereka. Li Tian Suan merasa Long Chen tidak begitu terburu. Menurut alasannya, dia seharusnya meningkatkan kekuatan semua orang secara rahasia. Meskipun cepat atau lambat akan diketahui, mengulur waktu hanya satu hari adalah hal yang baik. Tapi dia melakukannya dengan begitu terbuka dan tanpa malu-malu. Selain itu, Legion Darah Naga tidak menyembunyikan tanda-tanda kesengsaraan mereka. Semua sekte Suan Tian tahu bahwa peringkat Celestial Dragon Blood Legion telah meningkat sekali lagi. Dengan pemahaman Li Tian Suan tentang Long Chen, dia yakin Long Chen telah melakukannya dengan sengaja. Jadi dia ingin tahu keseluruhan ceritanya sehingga dia bisa bersiap juga. Iya, kertas tidak bisa menutupi api. Pil Fali telah lama menatapku sekarang. Tidak peduli seberapa hati-hati saya bertindak, mereka masih akan menemukan cara untuk menemukan masalah bagi saya. Dibandingkan dengan jalur rusak, Pil Fali jauh lebih tidak tahu malu. Mereka hanya akan membuat alasan acak dan mulai mempersulit saya. Mereka yang paling penuh kebencian. Jadi kali ini, saya juga ingin Anda menyebarkan berita secara terbuka. Mari kita hancurkan masalah ini sebesar mungkin dan tampar Pil Fali di wajah, kata Long Chen. Orang-orang Pil Fali benar-benar terlalu tidak tahu malu. Mereka tercelah dan tidak merasa bersalah karena menyakiti orang yang tidak bersalah. Dia muak dengan mereka. Long Chen, kamu harus memikirkan ini. Jilid kedua dari Nirvana Scripture ada di tangan Pil Fali, Litian Xuan mengingatkan. Tidak apa-apa. Begitu saya menamparkan wajah mereka, saya akan mempelajarinya. Mereka adalah dua hal yang berbeda. Jika tidak, jika saya mempelajari ayat suci Nirvana mereka dan kemudian menamparkan mereka, saya akan merasa tidak enak. Jadi yang terbaik adalah menamparkan mereka dulu, kata Long Chen acuh tak acuh. Litian Xuan tidak bisa berkata-kata. Logika macam apa ini? Apakah ini berarti bahwa Long Chen tidak akan merasa buruk mempelajari seni mereka setelah menamparkan mereka? Dari nada bicaramu, kamu sudah punya cara untuk menangani ini. Tanya Litian Xuan. Ya, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Bagaimanapun, saya pernah berurusan dengan Pil Fali. Saya sangat akrab dengan pola mereka, kata Long Chen. Dia mengambil lencana dari Pil Fali. Ini adalah hadiah tempat pertama yang dia peroleh dalam kompetisi Pil Tower di Eastern Wasteland. Sekarang akhirnya waktunya untuk menggunakannya. Litian Xuan mengangguk. Kecerdasan Long Chen tidak kalah dengan miliknya. Selama amarahnya tidak menguasainya, dia tidak akan kalah. Maka karena kamu begitu percaya diri, aku akan menyerahkannya padamu. Saya kira Sekte Suantian Dao akan menjadi sangat hidup. Anda akan bertanggung jawab untuk menamparkan wajah mereka, dan saya akan bertanggung jawab untuk menakuti mereka dengan kekuatan. Kami akan membagi pekerjaan. Litian Xuan tersenyum. Xuan Master, bisakah saya bertanya seberapa besar kekuatan yang dimiliki Sekte Suantian Dao? Hahaha, anak kecil, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Anda bisa pergi sejauh yang Anda inginkan. Fondasi Sekte Suantian Dao jauh lebih besar dari yang Anda bayangkan. Meskipun menara pil kuat, Sekte Suantian Dao saya tidak mudah untuk diintimidasi. Ketika menghadapi situasi seperti itu, siapapun yang memiliki lebih banyak raguan akan lebih menderita. Jadi karena saya baik-baik saja dengan menyerahkan masalah ini kepada Anda, Anda harus tahu seberapa besar kepercayaan diri saya. Kebetulan saya dapat menggunakan kesempatan ini untuk memberikan tampilan yang benar kepada orang-orang itu. Itu bisa dihitung sebagai sumpah saya kedataran tengah bahwa Sekte Suantian Dao meningkat. Siapapun yang tidak takut mati bisa datang dan mencoba menghentikan kita. Li Tian Suan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, bagus, jika itu masalahnya, maka saya merasa nyaman. Aku akan menamparkan wajah para idiot itu dengan benar kali ini. Long Chen sangat senang. Dengan apa yang dikatakan Li Tian Suan, kepercayaan Long Chen meningkat. Dia kebetulan ahli dalam menamparkan wajah. Bab 1308 Krisis Sekte Suantian Dao Sudah lebih dari 10 hari sejak pertempuran di Gunung Roh Iblis. Ahli yang tak terhitung jumlahnya memperhatikan masalah ini karena mereka membuat semua jenis tebakan tentang siapa yang telah melakukan ini. Tapi pada hari ini, berita yang meledak-ledak menyebar. Karakter utama di balik masalah ini adalah Sekte Suantian Dao yang telah menolak sampai-sampai orang hampir melupakannya. Ketika mendengar berita ini, orang tidak bisa mempercayainya. Sekte Suantian Dao telah menurun. Bagaimana bisa itu memiliki kekuatan seperti itu? Meskipun mereka tidak melihat pertempuran itu secara pribadi, hanya dampaknya dan aura yang tersisa memberitahu mereka bahwa itu adalah pertempuran kacau yang melibatkan lebih dari 10 ribu orang. Di mana Sekte Suantian Dao menemukan begitu banyak ahli. Saat orang-orang meragukan berita ini, diok fotografi mulai beredar melalui jalur yang benar. Ketika mereka melihat adegan pertempuran itu, semua orang ternganga. Rekaman itu berisi berbagai bagian pertempuran. Ada Dragon Blood Legion yang membantai murid-murid yayasan penempaan jalur rusak seperti predator yang berburu mangsa. Mengki, Tang Wan R, Wilde, dan jenius surgawi lainnya bahkan telah menginjakan kaki di medan perang transformasi jiwa dengan sekelompok raja. Mereka telah membunuh ahli transformasi jiwa berturut-turut. Serangan Yue Zifeng luar biasa menakjubkan. Para ahli transformasi jiwa yang kuat itu tidak dapat menerima satu pukulan pun darinya. Dan kemudian ada Long Chen melawan peringkat sembilan Celestial di udara. Itu adalah bentrokan para jenius yang mengguncang mereka semua. Hanya menyaksikan rekaman ini membuat hati semua orang berdebar kencang. Lika-liku pertempuran telah membuat mereka berkeringat untuk Sekte Suantian Dao. Namun pada akhirnya, Sekte Suantian Dao masih berhasil menang. Ketika mereka melihat Long Chen dikutuk oleh kutukan darah jiwa dunia bawah Guiyan, mereka semua merasa kasihan padanya. Kutukan darah jiwa dunia bawah adalah sesuatu yang diketahui oleh semua kultifator senior dari jalan yang benar. Itu adalah kutukan kematian yang pasti. Tidak ada cara untuk menyelesaikannya. Gelombang besar segera mulai membumbung tinggi. Kekuatan Suantian Dao Sekte mengguncang mereka semua. Bagaimana Sekte yang ditolak berhasil membesarkan sekelompok murid yang menakutkan seperti Dragon Blood Legion? Harus diketahui bahwa hanya membesarkan satu atau dua orang jenius pada tingkat itu akan membutuhkan Sekte untuk menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya. Tetapi Sekte Suantian Dao berhasil membesarkan sekelompok besar mereka tanpa ada yang tahu. Pada saat yang sama saat mereka terkejut, penjaga mereka juga dinaikkan. Legiun Darah Naga sudah sangat menakutkan sekarang. Betapa lebih menakutkannya mereka setelah mereka maju ke ranah inti giok atau bahkan ranah transformasi jiwa. Dengan bakat dan kekuatan mereka, bertarung melintasi alam semudah memakan mereka. Semua orang merasa kedinginan. Tidak lama setelah berita ini, sedikit informasi lain menyebar. Tepat sebelum pertempuran itu, Master Suan dari Sekte Suantian Dao telah menggunakan cermin reinkarnasi untuk membunuh ahli Pilvali dan Seng serta sekelompok ahli Raskuno. Berita ini sama mengejutkannya, hanya apa yang direncanakan oleh Sekte Suantian Dao. Mereka benar-benar berani menyinggung Pilvali dan Raskuno. Apakah mereka gila? Kemudian berita ketiga menyusul, Long Chen adalah varian Heaven Caesar. Berita ini mengatakan bahwa Long Chen jelas merupakan penjaga surga, tapi dia berbeda dari penjaga surga yang muncul dalam sejarah. Dia memberikan kekuatan yang dia curi dari orang lain kepada orang-orang di sisinya. Para Celestial yang terbunuh memiliki benih Dao Surgawi mereka diekstraksi oleh Long Chen untuk diberikan kepada rakyatnya. Itulah mengapa Legion Darah Naga ada. Berita ini bahkan berisi informasi tentang pertumbuhan Long Chen dan pengalamannya di Eastern Wasteland. Mereka telah menyelidiki semuanya. Awalnya, mereka hanya sekelompok lebih dari 300 orang yang tidak lebih dari pembudidaya biasa. Sekarang orang-orang itu telah maju menjadi Celestial Peringkat 5. Berita ini benar-benar menakjubkan, ini adalah kemampuan yang menantang surga yang membuat takut banyak orang. Long Chen menjadi eksistensi yang ditakuti semua sekte, karena kemampuan semacam ini secara alami membuat orang tidak nyaman. Banyak dari mereka berterima kasih pada keberuntungan mereka karena Long Chen telah dikutuk oleh kutukan darah jiwa dunia bawah. Dia pasti ditakdirkan untuk mati, jadi mereka dihibur. Namun, bahkan sebelum mereka bisa bersantai, berita ledakan lain menyebar, Long Chen belum mati. Dia masih hidup dan sehat, sementara Dragon Blood Legion telah maju ke ranah Inti Giok. Selanjutnya, peringkat Celestial mereka telah maju sekali lagi. Berita ini mengguncang seluruh jalan orang benar. Hanya Dragon Blood Legion dari peringkat 5 Foundation Forging Celestial sudah cukup menakutkan. Sekarang mereka telah menjadi peringkat 6, peringkat 7, dan bahkan peringkat 8 Celestial. Apakah mereka mencoba melawan surga? Sekarang Sekte tidak lagi bisa terus menonton. Sekte-sekte yang pernah menekan Sekte Suantian Dao sangat tidak nyaman. Setelah menurun, Sekte Suantian Dao telah ditekan dan dipermalukan berkali-kali. Sekte yang tak terhitung jumlahnya telah memukul mereka saat mereka jatuh. Ada ekspresi yang bagus, sulit untuk mengirim batu bara ke dalam salju, tetapi mudah untuk melempar batu ke seseorang yang jatuh ke dalam sumur. Begitu sebuah Sekte menurun, bahkan Sekte yang memiliki hubungan baik dengan mereka akan menusuk mereka dari belakang, apalagi Sekte yang bermusuhan dengan mereka. Kenaikan kuat Sekte Suantian Dao menyebabkan banyak orang merasa tidak nyaman. Pada saat ini, Pilfali dan Raskuno mengumumkan bahwa mereka akan pergi ke Sekte Suantian Dao untuk mendapatkan penjelasan tentang masalah ini dalam tiga hari. Banyak orang menambahkan pendapat mereka sendiri, mengutuk Sekte Suantian Dao sebagai penjahat yang perlu dijatuhkan. Sekte yang tak terhitung jumlahnya mengungkapkan dukungan mereka untuk ini. Salah satu alasannya adalah menyedot Pilfali, sementara alasan lainnya adalah keegoisan mereka. Mereka menolak untuk mengizinkan Sekte Suantian Dao bangkit. Sekte-sekte ini memiliki hubungan masa lalu dengan Sekte Suantian Dao atau tidak terlalu bersahabat dengan mereka dalam beberapa tahun terakhir. Mereka takut dengan kebangkitan Sekte Suantian Dao, jadi mereka tidak ragu untuk bergabung dengan tentara yang mengutuk mereka. Dasar idiot, mengabaikan apakah dia benar-benar seorang penjaga surga atau tidak, dia telah membunuh ahli korupsi yang tak terhitung jumlahnya dari Iswastelen hingga Central Plains. Seberapa besar pahala yang dia buat di jalan yang benar. Jadi bagaimana jika dia seorang penjaga surga? Bukankah dia seorang murid dari jalan yang benar? Anda hanya melakukan ini karena Anda cemburu. Itu tercelah. Petik 2 Selalu ada beberapa suara yang berbicara menentang ketidakadilan ini, tetapi mereka tenggelam oleh suara-suara lain yang tak terhitung jumlahnya. Longchen adalah iblis pembunuh gila. Siapa yang tahu apakah dia akan membunuh murid yang benar atau tidak untuk meningkatkan kekuatannya? Petik 2 Bagaimana kau tahu dia hanya membunuh ahli rusak untuk meningkatkan legiun darah naga? Setiap tahun, orang-orang jenius di jalan benar yang tak terhitung jumlahnya mati. Sangat mungkin banyak yang dibunuh secara diam-diam oleh Longchen. Kita tidak bisa meninggalkan momok seperti itu. Petik 2 Tepatnya, dia adalah bencana masa depan untuk jalan yang benar. Semakin kuat dia, semakin berbahaya dia. Kita harus menghentikan ini sejak awal sekarang, atau itu akan mempengaruhi kesatuan jalan yang benar. Petik 2 Kutukan Longchen memenuhi langit dan bumi. Longchen telah digambarkan sebagai iblis yang tidak bisa ditebus. Rupanya, dia hanya berada di jalan yang benar sebagai penyamaran. Begitu dia lebih kuat, dia akan menyebabkan malapetaka bagi mereka, jadi dia harus disingkirkan sekarang. Ada banyak orang tajam di jalan benar yang melihat kebenaran. Tetapi mayoritas absolut memilih untuk menjaga diri mereka sendiri dengan bijak. Hanya sebagian kecil yang memiliki darah panas tersisa dan berbicara untuk Longchen. Tapi porsi itu sangat kecil. Tidak mungkin mendengar suara mereka di dunia ini. Dan mayoritas dari orang-orang itu adalah anak-anak muda tanpa banyak status di balik kata-kata mereka. Tidak ada yang peduli dengan mereka. Faktanya, yang lain menganggap mereka bodoh dan mengejek mereka. Tapi bagaimanapun juga, pasti ada badai besar yang sedang terjadi. Tidak hanya orang-orang merasa takut pada Longchen, tetapi bahkan ada tangan misterius yang mengendalikan opini publik di balik layar. Seseorang sedang menambahkan bahan bakar ke dalam api. Setiap rubah tua tahu bahwa itu adalah Pilfali. Tampaknya Pilfali benar-benar marah kali ini dan bersiap untuk menggunakan sekte Suantian Dao untuk menunjukkan kekuatan mereka pada dunia kultivasi. Dengan menjadikan sekte Suantian Dao musuh publik dari jalan yang benar, Pilfali akan memiliki alasan untuk menargetkan mereka. Banyak orang sudah bisa mencium bau darah yang datang. Bencana akan datang untuk sekte Suantian Dao, dan sangat mungkin itu akan hilang selamanya setelah badai ini. Di Central Plains, jika Pilfali ingin menargetkan sekte, hanya beberapa sekte yang bisa melawan mereka. Sekarang Pilfali mengangkat pedangnya di sekte kuno seperti Suantian Dao Sekte, banyak ahli yang menonton dalam kegelapan. Para ahli dari setiap sekte besar mulai mendekati sekte Suantian Dao. Apakah itu menyedot atau hanya menonton kesenangan? Mereka ingin melihat apa yang akan dilakukan sekte Suantian Dao. Bagaimana sekte yang warisannya telah berlangsung bertahun-tahun bertindak dalam menghadapi kematiannya. Gelombang ahli berkumpul di sekitar Suantian Dao Sekte. Angin bertiup kencang tepat sebelum badai datang. Adapun dalam sekte Suantian Dao, semua prajurit Dragon Blood mulai keluar dari pengasingan mereka satu per satu. Ada cahaya tajam di mata mereka. Menjadi raja membuat mereka merasa terlahir kembali. Longchen menghabiskan hari-hari ini dengan santai. Dia mendistribusikan item leluhur yang dia peroleh di Gunung Roh Iblis. Gu yang hampir pingsan karena kegembiraan saat menerima tombak item ancestral. Liki dan Song Mingyuan diberi dua pentungan. Sekarang mereka telah mencapai rana inti giok, mereka seharusnya dapat menggunakan energi mereka untuk mengaktifkan item leluhur. Meskipun itu hanya akan menjadi sedikit kekuatan penuh item ancestral, itu sudah cukup menakutkan. Awalnya ada delapan item ancestral untuk didistribusikan, tetapi Longchen telah meledakkan dua di antaranya. Namun, sekarang Wilde dan Yue Zifeng tidak membutuhkan senjata. Jadi pedang yang dia rencanakan untuk diberikan kepada Yue Zifeng malah diberikan kepada Gu Oran. Dengan begitu, semua figur kelas kapten di Dragon Blood Legion akan memiliki item ancestral. Gu Oran berkata bahwa pedang ini adalah milik Yue Zifeng, tapi dia akan menjaganya untuk sementara. Dia bisa mempelajarinya, karena dia sedang mempelajari cara menempa item leluhur. Terakhir kali, panah besarnya telah dihancurkan dari satu serangan oleh Gu Yan. Salah satu alasannya adalah karena serangan itu juga mengandung kekuatan Tang Wan R, yang memberinya kekuatan penghancur ekstra, tapi alasan lainnya adalah karena teknik penempaannya masih terlalu kurang. Ketika dia meluncurkan panah pertama itu, itu telah menyebabkan serangan balik yang tidak disengaja yang telah menghancurkan sebagian dari rune panah itu. Jika tidak, itu tidak akan meledak. Setelah membagikan senjata, Long Chen juga membagikan anggur obat yang dia peroleh dari Istana Dewa Anggur. Anggur itu sempurna untuk mengkonsolidasikan basis budidaya mereka. Ada juga kendi anggur lain yang dia berikan kepada Li Tian Suan. Itu adalah anggur yang dibuat sendiri oleh Imam Besar. Jika seseorang di bawah ranah bintang kehidupan meminumnya, itu akan sia-sia belaka. Dua hari berikutnya, Long Chen minum dan bersenang-senang dengan semua orang. Mereka berada di tengah-tengah minum dan makan ketika teriakan dingin bergema di seluruh Sekte Suantian Dao. Saya adalah penegak hukum Pil Fali, Zuo Tian Xiang. Saya meminta Master Sekte Suantian Dao Sekte untuk keluar dan menghadap saya. Petik 2 Bab 1309 Awal Yang Agresif Teriakan dingin itu bergemuruh di seluruh negeri, dan rasa sakit yang menusuk di telinga orang-orang. Teriakan ini jelas mengandung energi Dao surgawi. Teriakan ini menyebar ke setiap sudut Sekte Suantian Dao. Hati semua murid bergetar. Siapapun itu, pemilik suara itu sebenarnya langsung meminta Master Sekte untuk datang dan menyapa mereka. Selanjutnya, mendengar bahwa itu adalah penegak hukum dari Pil Fali, mereka tahu bahwa Pil Fali telah mengirim orang penting. Zuo Tian Xiang, sungguh nama yang memuakan, 1. Apa dia tidak tahu aku sedang makan? Mengutuk Guoran dengan jijik. Dia jelas salah dengar. Guru Sekte kami sedang sibuk dan tidak punya waktu untuk menyambut Anda. Kamu bisa datang sendiri, atau kamu bisanya? Teriak Long Chen dengan malas. Menghabiskan anggurnya, dia berkata, ayo pergi. Hari ini akan meriah. Petik 2. Banyak orang berkumpul di Suantian Plaza. Long Chen duduk di posisi tengah, tempat Li Tian Suan pernah duduk. Bos, tempat ini sangat bagus. Kita sebenarnya bisa meremehkan segalanya. Guoran berdiri di belakang Long Chen. Dari sini, dimungkinkan untuk melihat segala sesuatu di dalam Suantian Plaza. Itu benar-benar pemandangan yang menyegarkan. Hari ini, Guoran dan yang lainnya mendapat untung dari Long Chen untuk berdiri di sini. Harus diketahui bahwa tempat ini disediakan untuk ahli tingkat Master Aula, dan itu pasti tempat dengan prestise yang sangat tinggi. Long Chen menunggu di sini untuk siapapun yang datang untuk datang. Apakah mereka benar-benar berharap dia akan turun untuk menyambut mereka? Mereka tidak begitu berharga. Boca apa yang berani mengucapkan kata-kata sebesar itu? Orang lain berteriak dari bawah pegunungan Sekte Suantian Dao, tetapi orang ini bukanlah Zuo Tianxiang. Saya Long Chen. Berhentilah membuang waktu membantu kotoran anjing. Jika Anda ingin datang, datanglah. Jika tidak, enyahlah. Setelah memberimu wajah, apakah kamu tidak akan memberiku wajah ini? Teriak Long Chen dengan kasar. Tentu saja dia kasar. Sekte Suantian Dao memiliki garis pandangnya sendiri, dan dalam perjalanan ke sini, dia sudah lama melihat orang-orang agresif ini. Li Tianxuan, apakah ini cara Sekte Suantian Dao Anda memperlakukan tamu? Suara Zuo Tianxiang terdengar sekali lagi. Suaranya sangat dingin dan marah. Sebagai penegak hukum Pil Fali, dia tidak mewakili menara Pil, tetapi Pil Fali yang sebenarnya. Itu adalah eksistensi tertinggi. Kemanapun dia pergi, orang lain akan berbondong-bondong mendatanginya. Tapi sekarang dia tiba di Sekte Suantian Dao, tidak ada yang datang untuk menyambutnya. Ada dua tipe tamu, salah satunya adalah tamu berharga yang secara alami harus diperlakukan dengan baik. Kami bahkan akan menemui mereka ribuan mil jauhnya hanya untuk mengungkapkan ketulusan kami. Tapi tipe tamu lainnya adalah tamu yang tidak menyenangkan. Mereka pada dasarnya adalah anjing dalam pakaian manusia, dan mereka akan menggigit orang lain yang mendekatinya. Untuk tamu seperti itu, apalagi Master Sekte kami, kami bahkan tidak akan mengirim satu murid pun untuk menyambut mereka. Digigit anjing itu tidak baik, jawab Long Chen acuh tak acuh. Jawabannya setajam pisau. Zuo Tianxiang tidak bisa menjawab karena Pil Fali benar-benar datang untuk menekan Sekte Suan Tiandao. Jika Li Tianxuan keluar untuk menyambutnya, itu akan mengungkapkan kelemahannya sendiri. Itulah mengapa Li Tianxuan menyerahkan masalah ini kepada Long Chen. Dengan pemahamannya tentang Long Chen, dia tahu Long Chen jauh lebih mahir dalam menyapa tamu seperti itu. Dan seperti yang diharapkan, hanya dengan membuka mulutnya tiga kali, mereka menjadi marah. Li Tianxuan benar-benar harus mengagumi Long Chen karena kemampuan ini. Bahkan orang mati bisa dihidupkan kembali oleh Long Chen, dan kemudian dengan kata lain, mereka akan tercekik sampai mati. Ledakan. Tiba-tiba, formasi Sekte Suantian Dao bergetar. Seorang ahli benar-benar meninju gerbang gunung Suantian Dao Sekte. Itu jelas menunjukkan kekuatan. Bas. Pakar Lifestar itu baru saja menghancurkan gerbang ketika cahaya kemasan ditembakkan. Di depan tatapan kaget orang yang tak terhitung jumlahnya, ahli bintang kehidupan itu berubah menjadi debu. Itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga tidak ada dari mereka yang bisa bereaksi. Ahli Lifestar itu bahkan tidak merasakan bahayanya sebelum mati. Mereka semua tercengang. Mereka tidak pernah berharap Sekte Suantian Dao menjadi begitu tangguh. Apakah mereka berencana bertarung sampai akhir? Mereka sama sekali tidak ingin membicarakan ini. Mereka yang merusak satu rumput dari Sekte Suantian Dao saya akan dimusnahkan tanpa kecuali. Suara Longchen sekali lagi terdengar, kali ini mendominasi dan tanpa ampun. Mulut Longchen melengkung menjadi senyuman dingin. Meskipun dia tidak bisa melihat apa yang terjadi, dia bisa menebak apa yang telah terjadi. Apakah mereka benar-benar mengira Sekte Suantian Dao adalah harimau tua tanpa taring? Hari ini, dia akan mengajari mereka seberapa tajam gigi mereka. Litian Suan telah menggunakan formasi besar Sekte untuk membunuh ahli bintang kehidupan itu. Serangan ini mengungkapkan sudut pandangnya. Itu juga menunjukkan tekat Longchen. Kamu ingin mati? Seseorang meraung marah dari bawah gunung, marah oleh kesombongan Longchen. Dengan kotoran anjing sepertimu, apakah perlu melihat dua? Izinkan saya mengatakannya lagi, baik datang atau enyah. Tentu saja, jika Anda ingin menguji tekat Suantian Dao Sekte saya, itu juga bagus. Silakan dan lakukan yang terbaik untuk merusak Sekte. Kami akan menyambut Anda dengan hangat, kata Longchen dengan acuh tak acuh. Pertukaran tajam ini sudah menjadi pertarungan. Tidak perlu basa-basi, juga tidak perlu belas kasihan. Itu hanya kebodohan. Hanya dengan menunjukkan metode tak tertandingi dan sikap kuat Anda, Anda akan dapat memperoleh lebih banyak ciptawar-menawar saat bernegosiasi. Jika tidak, Anda sudah akan kalah bahkan sebelum pembicaraan dimulai. Huff, kalau begitu biarkan aku melihat seperti apa sarang dari Sekte Suantian Dao itu. Petik 2 Suara Zuo Tian Xi yang terdengar. Dengan sangat cepat, banyak ahli tiba di Suantian Plaza. Longchen sedikit terkejut melihat betapa kuatnya Pil Fali. Mereka sebenarnya telah membawa lebih dari seribu ahli bintang kehidupan. Ahli bintang kehidupan ini mewakili lebih dari seribu Sekte. Tampilan semacam ini benar-benar menakjubkan. Sekarang mereka datang, Longchen melihat bahwa pemimpinnya adalah seorang pria parubaya yang tampaknya berusia empat puluhan. Jubahnya merah menyala. Dia mengenakan mahkota ungu emas dan ikat pinggang emas. Ada gambar kuali obat di bagian depan jubahnya. Di kuali itu ada tanda khusus Pil Fali. Dia juga memiliki rune emas gelap yang disulam di lengan bajunya. Itu adalah simbol statusnya. Longchen telah melihat simbol semacam itu sebelumnya, tetapi dia tidak tahu apa artinya. Pria parubaya yang sombong ini adalah penegak hukum Pil Fali, Zuo Tianxiang. Semua orang yang dia bawa telah mencapai ranah bintang kehidupan. Mereka semua adalah eksistensi yang mampu menjadi tuan dari sekte mereka sendiri. Masing-masing mewakili sekte. Mayoritas dari orang-orang ini datang untuk menyedot ke Pil Fali, dan sebagian lagi datang karena hubungan masa lalu mereka dengan Zuo Tianxiang. porsi yang tersisa datang sebagai figuran. Terus terang, mereka datang untuk menonton. Bagaimanapun, peristiwa besar seperti itu tidak pernah terjadi di Central Plains dalam waktu yang lama. Zuo Tianxiang menatap belati ke Longchen yang duduk di posisi tertinggi dari Suantian Plaza. Apa yang kamu lihat, setelah melihat bos saya, bukankah Anda harus bersujud? Bos saya tidak akan selalu memberkati Anda dengan kesempatan seperti itu, kata Guo Randingin. Longchen hampir mendengus. Tang Wan Er tidak bisa membantu tetapi berbalik dan tertawa, sementara Mengki menggelengkan kepalanya. Benar-benar tidak ada yang menyelamatkan anak kecil ini. Dia tidak bisa mempelajari kebiasaan baik, tetapi kebiasaan buruk dikuasai dengan mudah. Cara berbicara seperti ini benar-benar seperti Longchen. Ekspresi Zuo Tianxiang tenggelam. Pada awalnya, dia bahkan tidak ingin berbicara dengan Longchen, karena itu adalah penghinaan terhadap statusnya. Dia mencoba memaksa Li Tianxuan untuk keluar, tetapi sebelum dia bisa, dia hampir meledak karena Guo Rand. Bocah kecil, apakah sesepu keluargamu tidak pernah mengajarimu sopan santun? Tiba-tiba, salah satu ahli bintang kehidupan menyerbu ke depan, muncul di depan Longchen, sebuah tangan meraih tenggorokannya. Hanya dipaksa untuk masuk ke sini seperti ini telah membuat mereka marah, tapi kemudian melihat Longchen duduk tinggi di atas mereka dan melihat ke bawah pada mereka, amarah mereka berkobar. Mereka adalah ahli bintang kehidupan, yang memiliki status agung. Tapi Longchen berani bermain dengan mereka. Tentu saja para ahli bintang kehidupan sangat marah. Sehingga salah satu dari mereka kehilangan kendali dan langsung menyerang. Dia akan menangkap Longchen untuk memenangkan kembali wajahnya yang hilang. Pada saat yang sama saat dia menyerang ke depan, dia melepaskan domainnya, membuatnya begitu Longchen dan yang lainnya tidak bisa bergerak. Tapi sebelum tangannya bisa mencapai tenggorokan Longchen, Mengki membentuk segel tangan. Dua rune jiwa muncul di matanya, dan panas spiritual ditembakkan ke orang itu. Pakar Lifestar sangat terkejut. Dia tidak menyangka seorang wanita kecil yang lemah seperti Mengki dapat melepaskan serangan di dalam domainnya. Tapi dengan mendengus dingin, dia tidak mengelak. Sebaliknya, gambar orang kecil muncul di dahinya. Itu adalah Yuan spiritnya. Serangan Mengki menghantam Yuan spiritnya dan hancur, tetapi ekspresi ahli Lifestar benar-benar berubah. Rasa sakit mendera jiwanya, seolah jutaan jarum menusuknya. Pikirannya menjadi kosong sesaat, dia buru-buru mengedarkan kekuatan Yuan spiritnya untuk melawan. Serangan Mengki mengandung efek khusus yang menusuk jiwa, tetapi pada akhirnya, dia adalah seorang ahli bintang kehidupan dengan roh Yuan yang kuat. Jika serangannya telah mendarat di ahli transformasi jiwa, maka dengan basis kultifasinya saat ini, ahli transformasi jiwa itu akan didera rasa sakit setidaknya untuk waktu nafas. Tapi melawan seorang ahli bintang kehidupan, kekuatannya jelas masih kurang. Efeknya hanya bertahan dalam sekejap mata. Ahli Lifestar segera memulihkan kesadarannya. Tapi saat itu, dia melihat batu-batacian tumbuh semakin besar di depannya. Kemudian, itu dengan kuat bertabrakan dengan wajahnya. Hidungnya patah dan darah segar berceceran. Dia terbang kembali dengan erangan kesakitan. Semua orang terkejut. Pertama, mereka dikejutkan oleh kekuatan Mengki. Kekuatan spiritualnya begitu kuat bahkan seorang ahli bintang kehidupan pun terpengaruh. Tapi kemudian ketika mereka melihat ahli bintang kehidupan lagi, mereka sekali lagi terkejut. Saat ini, wajahnya benar-benar berubah bentuk. Hidungnya hilang, dan ada bekas batu-bata yang dalam di wajahnya. Darah terus mengalir, tidak mungkin lagi mengenali wajah aslinya. Bos, bidikanmu agak meleset. Dari segi atas dan bawah, masih bagus, tapi kiri dan kanan tidak cocok, kritik Guoran. Bab 1310 Sombong Guoran, beraninya kamu. Dengan pengalaman dan teknik bos, bagaimana mungkin dia bisa ketinggalan. Perhatikan baik-baik, wajahnya jelas tidak pernah simetris, balas guyang. Apakah begitu? Ah, sekarang kamu mengatakannya, itu benar. Bos, saya salah, Guoran meminta maaf. Cukup. Zuo Tianxiang meraung marah. Dia mendukung suaranya dengan kekuatan basis kultifasinya, membuatnya jadi prajurit Dragon Blood tidak bisa berdiri dengan stabil. Ekspresi mereka berubah. Zuo Tianxiang ini benar-benar kuat. Li Tianxuan, apa yang kamu maksud? Anda mengirim beberapa murid sebagai perisai. Raung Zuo Tianxiang. Kehidupan beberapa murid tidak akan bisa memuaskan kemarahan kita. Hari ini, kami akan menghancurkan Sekte Suantian Dao. Petik 2. Tepat pada saat ini, sekelompok besar orang masuk, berkobar dengan niat membunuh. Begitu mereka tiba, suhu turun. Ras Kuno. Orang-orang ini adalah ahli dari Ras Kuno. Ratusan dari mereka telah datang. Niat membunuh mereka yang menyala-nyala menunjukkan bahwa mereka datang untuk membunuh. Menambah apa yang baru saja mereka katakan, sudah jelas. Li Tianxuan benar-benar membuat mereka marah, menyebabkan mereka kehilangan muka. Mereka harus memenangkannya kembali. Menghancurkan Sekte Suantian Dao saya ke tanah. Apakah sekelompok Bibrida yang terbuat dari manusia dan binatang memiliki kekuatan seperti itu? Ejek Longchen. Longchen paling membenci Ras Kuno. Mereka adalah Ras yang lebih rendah. Sekarang dia telah mengetahui kebenaran tentang mereka. Mereka sebenarnya hanya beberapa produk yang gagal. Pada saat itu, umat manusia sangat kuat. Saat itu, ketika Ras Manusia dan Ras Suan Bis memutuskan untuk berbaur, itu hanya semacam eksperimen. Ras Kuno adalah hasil dari Suan Bis tingkat rendah yang kawin dengan Ras Manusia. Suan Bis berdarah murni sejati yang berbaur dengan Ras Manusia akan memiliki anak yang tampak seperti orang biasa. Mereka tidak akan seperti orang-orang Ras Purba ini dengan tanda-tanda yang jelas bahwa mereka setengah binatang, setengah manusia. Anak-anak yang lahir dari ahli Ras Manusia sejati dan Suan Bis berdarah murni memiliki tubuh manusia tetapi darah roh Suan Bis. Konstitusi umat manusia memungkinkan mereka untuk lebih dekat dengan Tau Surgawi, sementara darah binatang Suan memberi mereka tubuh fisik yang kuat. Masing-masing dari anak-anak itu memiliki bakat yang menakutkan. Tapi sekarang, Ras Kuno saat ini tidak lebih dari percobaan yang gagal. Mereka ditinggalkan, bahkan binatang Suan menyebut mereka keturunan setengah. Itu bukan mengutuk mereka, tapi mengacu pada bagaimana energi di dalam tubuh mereka terlalu kacau. Mereka tidak lagi murni. Adapun Ras Kuno, untuk mempertahankan martabat mereka yang menyedihkan, mereka tersedot ke Suan Bis, menolak untuk mengakui bahwa Ras Manusia adalah nenek moyang mereka. Mereka terus-menerus menindas umat manusia, berharap mereka semua mati untuk menghapus sejarah mereka sendiri. Long Chen paling meremehkan mereka. Kata-kata Long Chen mengejutkan para ahli bintang kehidupan. Apakah dia tidak menginginkan hidupnya? Long Chen, mulutmu keras. Hari ini, mari kita lihat apakah Sekte Suantian Dao Anda dapat melihat matahari besok. Petik 2. Yang mengejutkan orang adalah bahwa para ahli Ras Kuno ini tidak menyerang. Meskipun jelas ingin membunuh Long Chen, mereka hanya berdiri di sana. Keturunan setengah tua, mari kita lihat nanti, kata Long Chen acuh tak acuh. Dia tahu persis apa yang dilakukan Ras Kuno. Mereka tidak bodoh, mereka tahu bahwa masalah ini tidak akan sesederhana itu. Kemungkinan besar akan terjadi pertempuran berdarah, dan mereka tidak ingin memimpin karena takut mengalami kerugian. Itu membuat Long Chen semakin meremehkan mereka. kata-kata orang tua itu sepenuhnya benar. Ras Kuno hanyalah sekelompok idiot yang menggertak yang lemah dan meringkuk dari yang kuat. Kekejaman mereka hanyalah tindakan untuk dilihat orang lain. Pada titik hidup dan mati, mereka hanyalah pengecut. Di sini sudah sangat tegang meski kita baru saja tiba. Sepertinya akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton hari ini. Petik 2. Tiba-tiba, kelompok lain yang terdiri dari ratusan orang muncul. Kelompok ini terdiri dari berbagai orang. Ada pria dan wanita, tua dan muda. Ada lusinan murid muda di antara mereka. Tetapi kekuatan murid-murid muda ini mengejutkan semua orang. Mereka semua adalah Celestial Peringkat 8. Ada satu pria kurus dengan tahil alat di dagunya yang secara praktis telah memadatkan energi Dao Surgawi yang beredar di sekitarnya. Sepertinya dia adalah Celestial Peringkat 9 yang menakutkan orang-orang dari aliansi keluarga kuno. Seseorang berteriak kaget. Tidak disangka mereka juga akan datang hari ini. Tetapi apa yang ingin mereka lakukan dengan membawa begitu banyak murid untuk menonton kesenangan? Itu terlalu berlebihan, bukan? Semuanya? Jangan salah paham. Kami hanya lewat dan ditarik. Kami memimpin murid-murid kami untuk mengejar keluarga kuno pengkhianat. Kebetulan pengkhianat ini memiliki sedikit hubungan dengan Long Chen. Mendengar berita tentang Long Chen, kami memutuskan untuk datang dan melihat-lihat. Kami pasti tidak akan mengganggu masalah Anda. Petik 2 Salah satu tetua dari aliansi keluarga kuno menjelaskan sambil tersenyum. Dia dengan tajam melihat Zuo Tianxiang dan para ahli ras kuno mengerutkan kening. Mendengar bahwa mereka berasal dari aliansi keluarga kuno, Long Chen terkejut. Di tanah air timur, dia telah bertemu dengan aliansi keluarga kuno dua kali. Pertama kali setelah keluarga Mo melarikan diri, orang-orang dari aliansi keluarga kuno telah datang untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepadanya. Kedua kalinya setelah pertempuran jalan abadi, ketika dia telah memusnahkan geng surga terpencil, aliansi keluarga kuno juga muncul. Pada saat itu, ras kuno dan ahli pilfali juga telah keluar, menggunakan alasan bahwa dia telah membunuh terlalu banyak orang di jalan abadi. Mereka mengatakan bahwa mereka datang untuk menentukan keadilan bagi semua orang, tetapi mereka sebenarnya baru saja datang untuk mencari rahasianya. Kemudian Feng Singli dan Ling Yunzi datang dan menyelesaikan krisis itu. Setelah dia datang ke Central Plains, Long Chen tidak mendengar apapun dari aliansi keluarga kuno lagi. Agar mereka muncul lagi dan menyebutkan pengkhianat yang memiliki hubungan dengannya, Long Chen segera memikirkan orang yang memegang busur yang mengenakan topi untuk menutupi wajahnya. Orang yang masih memiliki sedikit lemak bayi itu seringkali suka bertingkah misterius dan berpose. Tampaknya Monian sendiri tidak berbuat terlalu buruk. Long Chen tersenyum tipis. Mereka benar-benar bersaudara dalam kesulitan. Melihat banyaknya ini, sepertinya Monian juga sedang diburu, dan bukan dalam skala kecil. Mereka benar-benar ditakdirkan untuk menjadi saudara. Kamu kenal Monian, jika Anda tahu di mana dia, akan lebih baik jika Anda memberitahu kami sekarang. Petik 2. Long Chen baru saja berbicara ketika salah satu murid muda membuka mulutnya. Murid itu tampaknya berusia awal 20-an. Kata-katanya sangat arogan. Tapi dia sudah menjadi peringkat 8 Celestial di Heaven Stage kedua dari Jadecore. Dia benar-benar memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Saya tahu dia, tapi kenapa aku harus memberitahumu? Apakah kamu anakku? Kata Long Chen dengan jijik. Bocah ini benar-benar idiot. Long Chen tidak takut bahkan ketika menghadapi banyak ahli ini, jadi apakah dia berpikir mengancamnya dengan sedikit kekuatannya akan berhasil? Bocah kecil, kamu berani memanfaatkanku. Tiba-tiba, sebelum orang lain dapat berbicara, seorang wanita yang tampak berusia 30-an dengan marah mengutuk Long Chen. Ekspresi Long Chen menjadi aneh. Tampaknya wanita ini adalah ibu orang itu, atau dia tidak akan mengatakan dia memanfaatkannya. Ini benar-benar agak canggung. Long Chen tidak begitu tahu harus berkata apa. Dia baru saja mengatakan sesuatu secara acak, tetapi dia telah memprovokasi wanita ini. Touch, bagaimana dia memanfaatkanmu? Dengan ketampanan dan bakat bos saya, di mana lagi Anda bisa menemukan pria seperti itu. Dia menjadi ayah anak laki-laki Anda adalah berkat Anda sebagai seorang ibu. Jangan berdali setelah mendapatkan keuntungan seperti itu. Petik 2 Melihat Long Chen tidak bisa berkata-kata, Guoran buru-buru menutupinya. Hasilnya, dia melakukannya dengan sangat baik. Sekarang Long Chen bahkan lebih malu. Dia memiliki keinginan untuk menendang bocah ini. Dia pasti melakukan ini dengan sengaja. Mati, pemuda itu meraung dan sayap muncul di punggungnya. Aura peringkat delapan celestial meletus, dan dia berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke Long Chen. Enyah, Anda tidak memiliki kualifikasi untuk mendekati bos saya. Petik 2 Gu yang tiba-tiba menghancurkan tombaknya. Pria itu mendengus dan mengeluarkan pedang. Ledakan. Dengan suara ledakan, baik Gu yang dan pemuda itu terlempar kekejauhan oleh kekuatan lainnya. Hati Gu yang bergetar. Kontrol pria ini atas energi daus surgawi sangat hebat. Dia telah merasakan energi aneh dari pedang pria itu yang mendorongnya ke belakang, menyebabkan dia berada dalam posisi yang dirugikan. Dia sebenarnya mampu menggunakan teknik aneh seperti itu dengan pedang tipisnya melawan tombak yang berat. Itu menunjukkan betapa hebatnya pengalaman bertarungnya juga. Tidak heran dia begitu sombong. Kekuatan semacam ini benar-benar hebat. Gu yang terkejut, tetapi pemuda itu juga tercengang. Kekuatan pedangnya adalah untuk menyerap kekuatan lawannya dan menyerang balik dengan itu. Tapi kekuatan Gu yang terlalu kental baginya untuk menyerap banyak darinya. Akibatnya, hal-hal di luar harapannya dan mereka seri. Long Chen juga sangat terkejut. Banyak ahli yang kuat ini sedang berburu Monian. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan ekspresi menghina muncul di wajahnya. Dia berkata, kamu harus menyerah. Dengan sedikit kemampuan Anda, Anda bahkan tidak akan dapat memblokir tiga serangan dari Monian. Mengapa repot-repot mengirim diri Anda ke kematian? Petik 2 Hef, jadi bagaimana jika Monian bisa mengalahkan ahli transformasi jiwa berturut-turut? Basis budidayanya masih belum menembus rana inti giyok, jadi saya dapat dengan mudah membunuhnya. Apakah kamu berani membiarkan aku bertarung secara adil melawan dia? Ejek pria itu, mencoba memprovokasi Long Chen. Long Chen segera berpura-pura marah, meraung, omong kosong. Monian belum berhasil menembus jadekor. Menurutmu sudah berapa lama? Apakah menurut Anda basis kultivasinya tidak akan pernah meningkat? Bodoh. Petik 2 Kaulah yang bodoh. Sebulan yang lalu, Monian hanya. Feng Er, jangan ambil umpanya. Dia tidak tahu apa-apa tentang situasi Monian saat ini, dan dia hanya mencoba membuatmu memberitahunya, kata ibunya, memotong pembicaraannya. Long Chen tersenyum. Lumayan, lumayan. Dia tidak menyangka akan mengetahui berita tentang Monian di sini. Meskipun dia tidak bisa mendapatkan banyak dari mereka, itu sudah cukup. Untuk dapat membunuh ahli transformasi jiwa di ranah penempaan yayasan, dia benar-benar bisa digambarkan sebagai monster. Tidak heran aliansi keluarga kuno akan mengirim begitu banyak orang untuk memburunya. Berdasarkan ini, mereka mencoba menemukan Monian dan menyuruh murid mereka memukulinya. Sepertinya mereka memperlakukannya sebagai perburuan. Long Chen tidak jelas tentang permusuhan antara Monian dan aliansi keluarga kuno, tapi dia tidak mengkhawatirkannya. Bocah kecil itu sangat licin, tidak ada yang bisa terjadi padanya. Sekarang begitu banyak tamu terhormat telah datang, bukankah menurutmu tidak sopan jika kamu tidak muncul, Li Tian Suan. Tepat pada saat ini, sekelompok 10 orang masuk ke Suantian Plaza. Pembicaranya adalah seorang tetua berwajah dingin. Pembicaranya adalah terima kasih alam setiap lalu. Pembicaranya adalah Terima kasih.